Wanita gagah perkasa jilid sembilan. Belum lama setelah Kongsun Lui dan Bok Yunyo menikah, Kaisar Sin Chong wafat dan digantikan oleh Kaisar Kong Chong, lantas setelah itu, keksia hujan peroleh pengaruhnya, karena mana, dia sambut anaknya untuk pulang. Inilah ketika yang baik bagi Kongsun Toanyo untuk turut serta dengan muridnya pergi ke kota raja, akan berdiam di dalam keraton. Sampai kemudian Kaisar Kong Chong wafat dan Yeu Kau naik di tahta, waktu itulah keksia hujan berpengaruh benar-benar sebab Yeu Kau, Kaisar yang sekarang ini, adalah bekas bocah asuhannya. Kongsun Toanyo segera dapat ketahui adanya perhubungan yang tidak sehat di antara keksia hujan dan Gui Tiong Hian, yang mempermainkan pemerintahan, dia memikir hendak berlalu dari kota raja akan tetapi sebelum ia berangkat, justeru datang Kim Tok Ek, yang ia memang niat cari. Maka keduanya lantas membuat pertemuan rahasia. Ang Hoa Kui Bo menasihatkan pula suami itu untuk pulang, tetapi di lain pihak, Kim Tok Ek beritahu istrinya itu bahwa ia sedang dikejar-kejar Tia Thuy Leong dan Giyok Lo Set yang membuat Tia Jari. Pada mulanya Ang Hoa Kui Bo tidak mau ambil pusing urusan suami ini adalah kemudian, sesudah pertempuran di rumah keluarga Yeu, di mana Kim Tok Ek kalah dan terluka hebat, pikirannya Ang Hoa Kui Bo telah berubah. Sebabnya ialah Kim Tok Ek mengadu kepadanya sambil menangis dan mengatakannya, kecuali sakit hatinya ini dapat dibalaskan, tidak sudi ia ikut pulang. Ia pun menjelek-jeleki Tia Thuy Leong dan Giyok Lo Set, yang dikatakan sangat kejam. Ia kata, jikalau kedua satru itu tidak disingkirkan, ia tidak akan hidup senang dan tenteram. Hatinya Kong Sun To An Yeu menjadi lemah. Baiklah, aku nanti bantu kau, katanya. Tapi ini adalah untuk yang penghabisan kali. Satu hal hendak aku terangkan, oleh karena Tia Thuy Leong itu gagah, aku tidak dapat memastikan bahwa aku dapat menangkan padanya. Asalka sudi membantu aku, aku pun hendak minta bantuan lain orang lagi, Kim Tok Ek membujuki terus istrinya itu. Tapi mendengar ini, berubahlah wajahnya Ang Hoa Kui Bo. Belum pernah aku mengandalkan jumlah yang banyak. Untuk merebut kemenangan katanya dengan sengit. Jikalau kau minta bantuan lain orang lagi, aku tidak mau. Pergi. Baik, baik, Pok Ek mengalah. Tapi diam-diam ia mengatur lain di luar tau istrinya. Demikian hal ihwal Kong Sun To An Yeu, yang dituturkan Tia Thuy Leong kepada anak pungutnya. Huy Leong menghela nafas setelah penuturannya itu. Sudah aku katakan, hatinya Kong Sun To An Yeu tidak buruk, berkata dia, apa yang aku khawatirkan ialah dia tidak sanggup pertahankan diri dari bujukan suaminya. Apabila itu benar terjadi, sukar diramalkan, apa yang akan terjadi kelak. Sekali terbujuk, dia akan menjadi bengis tanpa tandingan. Kalau bukan demikian, kira bagaimana dia bisa dapatkan gelarannya itu? Mendengar kata-kata ayah angkat itu, Gio Kloset tertawa gelak-gelak. Anak lian, kenapa kau tertawa seng ayah tetanya? Bukankah raksasi ketemu biang hantu tertawa anak itu? Maka lihat saja nanti, siapa lebih tangguh dan siapa lebih bangpak. Ayah aku menyesal tidak sekarang juga aku dapat tempur dia. Bukankah besok tengah hari ada janjimu dengan Pak Kseto Ojin? Nah, sehabis melayani imam itu, tak mungkin sorenya kau dapat bertempur pula. Bukankah ayah telah kata bahwa mereka bertempat di Pitmoge dari mana mereka pasang metal terhadap kita? Besok kita tempur Pak Kseto Ojin sehabis itu terus kita tempur Ang Hoa Kuibo. Dua urusan dapat dilakukan sekali pukul, tidakkah itu sangat menyenangkan hati? Sedari aku tempur kau, tempoh hari, sampai sekarang ini sudah lama belum pernah aku merasakan bertempur pula secara memuaskan, sekarang tanganku gatal. Hui liong kerutkan kening. Ah, anak, kau taunya cuma bertempur saja, ujar-meja, agaknya ia menyesali. Ia menegur, tapi pun ia menyayangi anak pungut ini yang jenaka dan manis. Besok, ayah, besok kau biarkan aku yang turun tangan lebih dahulu kata anak itu tanpa perdulikan tegurannya seng ayah. Hui liong tidak layani lagi anak ini bicara, hanya ia pergi ke jendela untuk memandang keluar. Cepat sekali akan sampai jam 4, masih keburu katanya seorang diri, kata-katanya seperti orang yang mengerut tuh. Apa katamu, ayah si anak tanya. Ia mendengarnya samar-samar. Asalkan aku dengar ada tandingan dengan siapa dapat aku bertempur, segera kegembiraanku terbangun. Sekalipun mesti tidak tidur 3 hari 3 malam, dapat aku melayani terus. Mau atau tidak Hui liong tertawa juga. Kau benar mirip dengan adatku di waktu muda dia berkata. Lalu mendadak ia perlihatkan roman sungguh-sungguh dan Menambahkannya, aku bukannya khawatirkan kau tidak punyakan kegembiraan, aku hanya ingin kau menyiapkan obat. Si Raksasiku malah menjadi haran. Menyiapkan obat tanyanya. Obat apakah itu? Pertempuran masih belum dilakukan, apa perlunya obat sudah harus disiapkan sekarang? Ah, anak, kau mana tahu liahainya Anghoa Kuibo berkata seng ayah. Ilmunya Tok Se-e Chiang, yakni tangan beracun, ada lebih liahai daripada Kim Lao Kui, dengan digabungnya ilmu Bian Chiang, tangan kapas, dia bisa meremukan batu menjadi seperti putpur. Maka apabila kita tidak siap sedia dari siang-siang, sulitlah untuk kita dapat melayaninya. Dengan care bagaimana kita bersiap sedia? Sekarang lekas kau pergi ke kota kepada Piao Su Liong Tat Sam dari tiangan Piao Kiok, untuk pinjam dua perangkat kaca tembaga Hoksim Keng daripadanya. Liong Piao Su itu adalah sahabat kekalku, dengan membawa suratku, pasti tidak akan kasih pinjam kacanya untuk melindungi dadaku. Setelah itu, di waktu terang tanah, kau harus menyiapkan obat. Ayah angkat ini bicara dengan terus bekerja, tapi di situ tidak ada kertas dan alat tulis, maka ia robek ujung bajunya dibikin jadi dua potong, dan ia ambil sebatang arang sebagai pritnya. Lebih dahulu ia tulis surat untuk Liong Piao Su, lalu ia tulis surat obatnya. Demikian banyak obatnya kata Gio Kloset, yang lihat ayah itu mencatat nama-nama obat hampir 20 macam. Bagaimana jikalau obat ini tidak lengkap? Dari obat-obat ini, kecuali satu dua, semua yang lainnya adalah bahan obat biasa saja, Hui Liong terangkan. Apabila kau tidak dapat beli semuanya, kau pergi minta bantuannya Liong Piao Su. Ini pun masih belum semua, ayah ini menambahkan, dan ia tulis pula tujuh rupa nama obat lainnya. Sudah lengkapkah? Tanya Seng anak dengan keningnya dikerutkan. Sudah cukup, ayah itu jawab, kecuali kau tambahkan dua potong Hiong Hong. Setelah dapat beli semuanya, kau tumbuk di dalam Piao Kiok untuk dibikinkan menjadi obat pelung yang kecil-kecil. Kalau besok kita bertempur, mesti kita mendapat luka, obat ini berguna untuk melenyapkan rasa sakit, khasiatnya teristimua guna melindungi peparu. Nah, pergilah lekas. Begitu sungguh-sungguh ayah ini hingga Gio Kloset tidak bersangsi-sangsi lagi untuk bekerja menuruti apa yang diperintahkannya. Kalau Hui Lyong ada demikian sibuk, pihak Pek Sik Tojin tak kurang tegangnya, terutama anak perempuannya, Ho Gok Hoa. Nona ini berkhawatir sekali mendengar ayahnya bentrok kepada Gio Kloset. Pek Sik Tojin bawa sikap tenang, inilah di luar saja, di dalam hatinya dia pun sama berkhawatir sebagai gadisnya. Di hari kedua, pagi-pagi Pek Sik Tojin sudah bangun dari tidurnya, murid-murid Butong Pei pada datang menemui dia. Di antara mereka ini tampaknya tak ketegangan hatinya, pun banyak yang mengutarakan kekhawatirannya karena mereka ketahui angin Tojin salah satu tetua mereka, pernah dikalahkan si Raksasikumala. Su Siok, baik kami semua turut kau, berkata Li Hang Siu, murid kepala untuk di kota raja. Aku telah tantang Gio Kloset bertempur satu sama satu, buat apa kalian ikut aku si imam berkata. Kami ikut hanya untuk turut menyaksikan buat tambah pengaruh, Hang Siu jawab. Pek Sik Tojin tahu maksud hati yang sebenarnya dari murid-murid itu, ia menggelengkan kepala. Tidak boleh, sahutnya. Tidak seorang pun dari kalian aku izinkan turut serta. Imam ini bersikap demikian karena ia berpendapat bahwa meski benar Gio Kloset tangguh tetapi turut katanya angin, dia cuma mahir dalam ilmu silat pedang, dalam hal ilmu silat tangan kosong dan tenaga, dia masih di bawahnya uyeyap. Tau Jin, suheng mereka yang kedua, atau seimbang dengan kepandainya sendiri. Dalam hal ilmu pedang, di antara saudara-saudaranya, dialah yang paling lihai, maka dia percaya mungkin dia dapat menandingi si nona. Jikalau dia ajak semua murid itu mungkin disebabkan rasa cinta dan bersatu padunya mereka ini, di saat yang genting mereka akan turun tangan membantui padanya. Kalau ini kejadian, pasti nama Butong Pei akan tercemar karenanya. Mustahil untuk menonton saja tidak boleh Hang Siu masih membandel. Pek Sik menjadi tidak senang. Siapa lancang menonton, dia akan dihukum katanya dengan bengis. Li Hang Siu semua bungkam. Ayah, aku mau turut, Gok Hoa berkata. Ayah itu menghela nafas. Anak yang baik, jangan kau turut aku, sahutnya. Gio Klosat itu sangat ganas, turut kepergianmu cuma-cuma akan menambahkan berapa saja. Anak ini tidak puas. Sudah sepuluh tahun ia belajar silat, meski ia dengar Gio Klosat Li Hai namun ia ingin mencoba-cobanya, Ia tidak sangka bahwa ia pun ditolak ayahnya. Terpaksa ia tutup mulut. Pek Sik Tojin sudah lantas rapikan pakaiannya, lalu semua murid mengantar ia keluar, sesampainya di luar agaknya ia ragu-ragu tapi akhirnya, ia gapaikan Ed Hang. Kau boleh turut aku, katanya. Kau kenal Gio Klosat, kau pun ketua kami, pantas untuk kau hadir bersama. Sama sekali Ed Hang tidak inginkan Paman Guru itu bertempur dengan Gio Klosat. Sikapnya Paman Guru ini membuat ia bingung. Ia pun sangsi untuk membuka mulut, supaya ia diajak turut serta. Ia sebenarnya ingin sekali batalkan pertempuran itu. Maka giranglah ia ketika mendengar Paman Guru itu akhirnya mengajak juga padanya. Malam itu Gio Klosat telah pergi ke dalam kota. Dalam ilmu enteng tubuh ia lebih atas daripada Tia Thuiliong, inilah. Sebabnya kenapa Huliong suruh ia yang pergi ke kota. Ia berangkat dari Lengkong Sia kira-kira jam 4, ketika ia sampai di dalam kota di tiangan Piao Kio belum lagi terang tanah. Cong Piao Tau Liong Tatsem, pemimpin dari tiangan Piao Kio adalah sahabat karibnya Tia Thuiliong. Hubungan persahabatan itu telah berjalan 20 tahun sehingga kini. Pada waktu itu, Liong Tatsem antar Piao ke barat utara, di tengah jalan ia dicegat dan dikurung gerombolan, sampai sukar untuk ia meloloskan diri. Kebetulan sekali, Huliong dengar kabar perihal pembegalan itu, dia segera datang. Dengan mengandalkan nama besarnya, Huliong bisa bubarkan pengurungan dengan kesudahan, tidak saja Piao-nya Liong Tatsem terhindar dari pembegalan, nama baiknya pun turut terlindung juga. Karena itulah, Liong Piao Su jadi sangat berterima kasih kepada jago dari barat utara itu, selama 20 tahun dia ingat benar akan budinya Hui Liong, dia menyesal selama itu tidak ada ketikannya untuk dia membalas budi itu. Juga Liong Tatsem mempunyai persahabatan yang kekal dengan busu Liu Si Beng, kemarin ini dia seoranglah yang Liu Si Beng mohon bantuannya, untuk secara diam-diam bantu melindungi Him Kengliak. Di sana secara kebetulan ia dengar halnya Tiat Hui Liong, yang berada sama satu nona cantik ia menjadi girang sekali. Maka lantas saja ia tanya Liu Busu tempat pemondokannya jago dari barat utara itu. Orang tua itu sangat aneh, berkata Liu Si Beng. Di dalam pertempuran, dia bersama si nona lah yang keluarkan tenaga paling banyak, namun sedikitpun dia tidak menginginkan pahala, setelah pertempuran selesai, mereka lantas ngeloyor pergi sampai mereka tidak sempat bicara kepada kita. Belakangan setelah aku tanya Pek Se To Jin, baru aku dapat tahu, bahwa dia adalah Tiat Hui Liong. Menurut pendengaranku, nona yang cantik itu katanya adalah bandit wanita bernama Gio Closet yang baru hari-hari paling belakang ini muncul di wilayah barat daya. Oh, Gio Closet seru Liong Tat Sen. Pada waktu belakangan ini aku dengar namanya disebut-sebut orang. Kabarnya dia sangat ganas, hingga orang julukan iblis wanita yang membunuh orang tanpa berpejam mata. Tiat Hui Liong memang aneh tabiatnya, akan tetapi dia termasuk orang yang jujur, aku merasa heran dia bisa berada bersama nona itu. Liong Tat Sen cuma ketahui kekejamannya Gio Closet. Ia tidak tahu bahwa si nona membunuh bukan sembelarang bunuh, bahwa Gio Closet mempunyai banyak satru di kalangan kangong, yang menyiarkan cerita burung menjeleki dirinya si nona yang dikatakannya sangat kejam. Baru saja namanya Gio Closet tersohor sebagai hantu wanita yang jahat dan kejam. Dalam pembicaraan dengan Liu Si Beng mengenai Gio Closet, Tat Sen yang terpengaruh cerita di luaran, masih menganggapnya si nona benar jahat dan kejam, ia tidak puas mengetahui Tiat Hui Liong bergaul sama nona itu. Dalam hal ini, Si Beng tidak kata apa-apa tetapi mengenai Pek Se To Jin, dia tertawa. Kalau dibicarakan, sungguh lucu katanya guru silat ini. Pek Se To Jin sudah berusia lanjut tetapi dia tetap masih suka menang sendiri, tentulah dia ingin adu silat pedang dengan Gio Closet. Guru silat ini tidak ketahui jelas peristiwa antara Gio Closet dan Butong Pei, karenanya ia anggap imam itu memang masih dipengaruhi tabiat suka menang sendiri, tabiat suka berkelahi. Pek Se To Jin adalah salah satu dari Butong Ngolo, berkata Leong Tat Sem, ilmu silat pedangnya, yakni Cik Cap J. Ciu Lian Ho'anto At Beng Kiam, kesohor di empat lautan, hantu wanita benar-benar cari mampusnya sendiri. Maka itu aku tidak ingin campur tahu urusan mereka itu, si Beng berkata. Pek Se To Jin tampaknya sangat sungguh-sungguh. Menumplahkan semua perhatiannya dalam urusan piye bu pedang itu, sampai urusan menjaga aksi pengkhianat dan melindungi Him Kengliak di ake sampingkan. Ini pun sebabnya mengapa aku minta bantuanmu. Him Kengliak itu seorang yang berhati baik, Tat Sem kata. Pada tahun yang lalu Him Kengliak urus pengiriman rangsum, dia hargai aku, dia suruh aku bantu melindunginya. Selama aku menjadi piausu, hanya sekali itulah, aku melindungi angkutan paling gembira, meski aku hanya jadi pembantu tapi aku merasakan sebagai juga aku adalah piausu utama. Kesemuanya itu disebabkan sikapnya Kengliak yang baik budi itu. Liu Busu menjadi kagum. Secara demikian, kau dapat dikatakan salah seorang sahabatnya Him Kengliak Liu Busu berikan pujiannya. Itulah pujian yang aku tidak berani menerimanya. Seumurku aku hanya kagumi dua orang, seandainya mereka itu memerintahkan aku walau mesti tempuh api yang berkobar sekalipun, tidak nanti aku menolaknya. Liu Si Beng tertawa. Dua orang itu, katanya sambil tertawa, tentulah seorang tua Tiat Hui Leong dan Kengliak Tai Jin. Benar tidak? Lucu adalah aku, kita berdua telah bersahabat untuk banyak tahun tetapi aku tidak ketahui bahwa terhadap Him Kengliakka sedemikian mengaguminya. Ketika tadi aku kunjungi kau, aku merasa ragu-ragu dan khawatir berhubung kerpotan di dalam Piao Kiok, kau akan terganggu karenanya. Leong Tat Sam juga tertawa. Dalam hal itu akulah yang bersalah, ia akui. Ketika tahun itu Him Kengliak minta bantuanku mengantar angkutan rangsung tentara, aku tidak memberitahukannya kepada sahabat-sahabatku. Tetapi dengan begitu kau berbuat benar, berkata Liu Busu. Angkutan rangsung itu sangat penting, hal itu memang tidak dapat diberitahukan kepada sembarang orang. Karena hari ini kau ajak aku, aku pun baru menceritakannya. Kau jangan khawatir, tau aku, seandainya benar Gui Tiong Hian hendak tutup Piao Kiokku atau dia hendak. Menghukum picis padaku, tetap aku akan membantu Him Kengliak. Benarlah itu malam, meski ia menjadi Cong Piao Tau, pemimpin sebuah Piao Kiok, Leong Tat Sam tidak merasa rendah untuk menyelusup ke dekat-dekat gedungnya keluarga yo, guna melindungi Him Teng Pek secara sembunyi, sampai kira-kira jam 4, baru ia bergilir dan pulang ke rumahnya. Tentang rumah atau kantornya sendiri Tat Sam tidak khawatirkan, baik siang maupun malam ada orangnya yang menjaga. Malam itu belum lama Tat Sam pulang, lantas ada orangnya yang membanguni padanya. Memberitahukan kedatangannya satu nona yang mengetuk pintu mencari dia. Heran katanya. Kenapa satu nona malam-malam mencari aku? Tak dapatkah dia menanti sesudah terang tanah? Ia lantas mengenakan pakaian, ia keluar untuk menemui nona itu, yang usianya kurang lebih baru 20 tahun, alisnya panjang dan lentik, romannya cantik, matanya bercahaya tajam hingga membuat orang yang bentrok matu dengan cahaya matanya nona itu, merasa juri sendirinya. Mau tidak mau ia terkejut. Kau, kau, kau toh Gio Closet dia tanya dengan gugup. Segera ia merasa hatinya pun tidak tenteram. Gio Closet adalah nama julukan, kira bagaimana ia lancang menyebutkan julukan itu? Tapi si nona agaknya tidak memperhatikannya. Dia malah tertawa. Tidak keliru dugaanmu, aku benar Gio Closet. Ia menjawabnya dengan sabar. Kau, kau, liah hiap kau datang. Tiausu ini tanya, ia masih tetap gugup. Kekuatirannya pun datang mendadak, musuhkah yang kifim Gio Closet untuk menyatrukan padanya lah baru merasa lega ketika ia ingat. Nona itu ada bersama Tia Tui Leong, tidak bisa jadi kedatangannya untuk memusuhi padanya. Gio Closet tertawa pula. Inilah surat ayahku untukmu ia kata sambil mengeluarkan kepingan ujung baju yang ada tulisannya, yang terus ia serahkan pada Piausu itu. Leong Tatsem sambuti robekan baju itu, apabila ia sudah beber dan lihat, giranglah hatinya. Di situ dilukiskan seekor naga yang sedang mementangkan cengkeramannya. Kemudian ia jadi lebih girang lagi setelah baka bunyinya surat, hingga ia pun ketahui, nona ini adalah anak pungutnya jago dari barat utara itu, bahwa dengan surat itu Tia Tui Leong mohon bantuannya. Menampak surat dari lebekan baju dan tintanya bukan bak tapi arang, Leong Tatsem mengerti bahwa, urusan ada sangat penting. Dan datangnya si Nona pun di waktu tengah malam. Titahnya Tia Teloot tidak akan ku tampik, dia lantas kata. Sebenarnya Liyah Hiap hendak menitahkan apa padaku? Orang berbudi ini segera sediakan dirinya. Aku hendak berkelahi sahut Giyok Loset, sambil tertawa. Masih sempat dia berjenaka. Tatsem melengak. Inilah sulit, pikirnya. Bagaimana aku harus bersikap? Tia Tui Leong adalah penolongku, aku berhutang budi kepadanya, sedang Pek Sik Tojin sahabatku juga, malah dia sekarang menumpang di rumahnya Liu Sibing. Sekarang Giyok Loset hendak adu pedang dengan Pek Sik Tojin, rupanya Tia Tui Leong khawatir anak pungutnya kalah, maka dia suruh Giyok Loset datang padaku untuk minta bantuan tenagaku. Hanya belum tahu, Tia Tui Leong hendak minta aku bantu pihaknya atau untuk mengakurkan mereka, kalau hanya untuk mengakurkan, aku dapat mengajukan diri, tapi kalau diminta membantui pihaknya, dimanakah aku mesti taruh mukaku? Giyok Loset lihat orang berdiri dalam saja ia pun heran. Kenapa orang ini begini tolol pikirnya? Baru saja dengar aku hendak berkelahi, ia sudah bingung tidak keruan. Orang begini bisa jadi satu piausu kepala? Tatsem mencoba menenangkan hatinya. Lie Hiap, mengapa kau bermusuh dengan butong pediat tanya? Suaranya tidak lancar. Bangun alisnya si Nona karena pertanyaan itu. Lain orang takut kepada butong pei, yang banyak. Orangnya dan besar pengaruhnya, aku sendiri tidak ia kata dengan nyaring. Aku tahu Lie Hiap tidak takut, kata Tatsem, yang masih bingung, akan tetapi aku berpendapat bahwa permusuhan haruslah dibikin habis dan bukannya diperbesar. Bagaimana jikalau aku datang sama tengah, untuk minta Lie Hiap serta Pek Sekto Jin memberi muka kepadaku dengan hadiri sebuah perjamuan untuk mengadakan perdamaian? Nona itu tertawa. Adu pedang di antara aku dan Pek Sekto Jin sudah ditetapkan, katanya, suaranya tetap. Ilmu silatnya Pek Sekto Jin sudah mahir, meski demikian, bolehlah dia menjadi tandinganku. Bila kau tidak menghendaki aku adu pedang dengan Pek Sekto Jin, itu baru bisa terjadi kalau kau dapat carikan seorang lain sebagai gantinya untuk menjadi tandinganku itu. Di kolong langit ini, urusan yang paling menyenangkan adalah mengadu silat. Kau hendak cegah aku adu silat, tak mungkin kau dapat menghalanginya. Tatsem mengeluh, ia perlihatkan wajah dari kemenyesalan, tak dapat ia buka mulutnya lagi. Bagaimana, dapat tidak kau bantu aku giyoklosat menegasi? Cuaca akan segera menjadi terang dan aku mesti cepat-cepat kembali. Piausu itu jadi sangat terdesak. Ayahmu, sekarang dia menitahkan aku, sudah tentu aku turut, katanya dengan sangat terpaksa. Hanya terlebih dulu ingin aku temui ayahmu itu, satu kali saja. Ilmu silat. Pedangnya pekse atau ojeng tergolong nomor satu di kolong langit ini, apabila aku tempur dia, sudah pasti aku bakal mati, karena itu hendak aku mohon kepada ayahmu supaya sukalah dia tengok-tengok anakku. Tatsem menyangka pasti giyoklosat hendak minta ia membantui berkelahi, dari itu ia ingin bertemu dulu kepada Tia Thuiliong guna tuturkan kesulitannya. Gia kloset tertawa terpingkal-pingkal, sampai air matanya keluar. Tatsem melihat itu, ia heran bukan main, tapi di dalam hatinya ia amat mendengkol. Masih si raksasiku malah tertawa. Sudah setengah harian kita bicara, kiranya kau anggap aku cari kau untuk mohon bantuanmu guna hantui aku berkelahi, katanya, sekarang dengan sabar. Pekse itu orang macam apa? Untuk layani dia, tidak perlu aku minta bantuan orang lain. Walau menghadapi musuh yang jauh terlebih liahai daripada Pekse pun aku dan ayahku tidak takut sama sekali. Baru sekarang lega hatinya Tatsem, meskipun ia masih belum tahu apa maksud si Nona sebenarnya. Urusan tetap membingungkan dia. Habis, Nona hendak menitahkan apa tanya dia akhirnya. Aku cari kau bukan buat melayani Pekse atau Jin, si Nona. Mulai berikan keterangannya. Lawan yang aku akan hadapi adalah Angho Akwibo. Keterangan ini membuat Tatsem kaget pula. Apakah Angho Akwibo Kongsun To'anyo masih hidup dia kaget tetapi tidaklah sehebat tadi. Sekarang dia kaget karena herannya. Gio Klose tertawa pula. Apakah kau tidak berani lawan padanya ia tanya. Sekarang baru Tatsem bisa tertawa, malah tertawa besar. Jikalau aku takut mati, tidak nanti aku buka Piau Wakiok. Jawabnya. Kau hendak lawan Angho Akwibo, baiklah, aku suka bantu kau. Untuk itu aku bersedia binasa. Sekarang adalah gilirannya Gio Klose yang menjadi tidak mengerti. Bukankah Angho Akwibo jauh lebih liahai daripada Pekse To'o Jin? Kenapa Piau Su ini tidak berani lawan si imam tetapi berani terhadap Angho Akwibo? Apakah sebabnya? Tapi karena Tatsem mengutarakan keberaniannya itu secara cepat, dengan sendirinya berubahlah pandangan Gio Klose terhadap Piau Su ini. Apakah kita pergi sekarang Tatsem tanya pula selagi si Nona masih berdiam. Ia jadi menantang. Mau tidak mau si Raksasiku malah tertawa pula. Aku bukan hendak minta bantuan tenagamu untuk berkelahi, ia menjelaskan. Tatsem heran, tetapi sekarang hilanglah kekhawatirannya. Gio Klose tidak ayah lagi akan menuturkan maksud kedatangannya yang sebenarnya. Hoksim hia memang aku ada punya, kata Tatsem. Tapi obat yang demikian banyak macamnya itu membuat aku ragu-ragu. Bisakah itu didapatkan lengkap semuanya? Tapi, baikkah, silakan kau menanti sebentar di sini, aku mau perintah orang segera mencarinya. Gio Klose suka menantikan. Tapi ia tidak sabaran. Ia sudah duduk hingga cuaca mulai menjadi terang, sampai sinar matahari mulai menyorot masuk ke dalam jendela. Orangnya Piaw Su itu masih belum kembali. Kenapa dia masih belum kembali dia tanya Tatsem. Obat ada berpuluh macam, pasti sukar dicarinya. Jawabnya Tatsem. Terpaksa Nona ini sabarkan diri, sampai kira-kira waktu makan nasi, kali ini barulah pegawai Piaw Kio itu kembali. Bagus, belum terlambat, dia kata, hatinya lega. Pegawai itu segera beri laporannya, dari 25 macam obat, kecuali Himta, semuanya telah didapat, katanya. Kurang serupa tidak apa, kata Gio Klose. Tetapi Leong Tatsem kerutkan kening. Himta itu justru obat utama, katanya itulah obat yang tak dapat dikurangkan. Himta memang berharga tetapi bukanlah barang yang sukar didapatkannya, di pasar bisa kehabisan. Himta adalah nyali biruang, karenanya, Piaw Su ini heran. Kabarnya, berkata si pegawai, selama dua hari ini. Taikam dari istana telah cari Himta dalam jumlah yang besar, semua obat itu dari rumah-rumah obat di sini telah dibeli habis. Gio Klose jadi mendongkol. Kalau bukannya sekarang juga aku membutuhkan obat itu, pasti aku akan pergi menyatroni istana untuk mencurinya di Akkata dengan sengit. Tatsem berpikir, tiba-tiba ia berjingkrak bagaikan orang di pagut tular. Ada satu tempat di mana mungkin Himta itu bisa didapatkan katanya selang sedetik. Di mana letaknya tanya Gio Klose. Sekarang juga aku mau pergi ke sana. Himta berasal dari tapal batas, panglima perbatasan pasti punyakan barang itu, kata Liong Piaw Su. Tentulah kengliak mempunyai barang itu, kata si nona benar, sahutat sen. Kengliak, seorang pembesar jujur. Untuk barang-barang bingkisan, ia tidak mampu menyediakan segala bulu binatang yang mahal-mahal. Sebaliknya Himta, meski di sini harganya mahal, di tapal batas tentunya murah, mesti kengliak ada bawa itu untuk dihadiahkan kepada sahabat-sahabat dan sanaknya. Nah, mari kita pergi bersama. Gio Klose ingat pertempuran malam itu, ia jadi bersangsi. Bengkia tentu ada di sana. Tapi segera ia pikir, umpama Bengkia cegah kengliak memberikan obat itu padaku, dia benar-benar tidak dapat dihargai. Tat sen dengar perkataan si nona tetapi ia tidak mengerti, ia heran. Apa kata liah hiap demikian ia menanya. Si nona mendadak tertawa. Ah, tidak sahutnya. Sebenarnya aku kurang cocok dengan salah satu perwira sebawahannya kengliak. Itulah soal kecil, kata Tat sen. Mari kita pergi sekarang. Dua kali hem tengpek telah alami onar, seharusnya dia gusar, akan tetapi dia dapat mengatasi diri, dia bisa berlaku tenang. Keesokannya pun dia terus menungkulkan diri seperti kemarinnya. Itu hari menteri-menteri telah majukan kepada kaisar rencana mereka akan tetapi kaisar tidak datang hadir di singgah sana. Biasanya surat-surat penting diterimakan kepada pembesar istana yang berpangkat Tiongkun, yang akan menyampaikannya lebih jauh kepada taikam atau orang kebiri yang bertugas untuk itu, baru oleh si taikam diaturkan kepada raja. Pun biasanya, apabila ada urusan sangat penting, kaisar harus segera memeriksa dan mengurusnya. Tapi kali ini, semua menteri menantikan sampai matahari naik tinggi, belum ada gerakan apa juga dari dalam keraton, malah tidak ada pesuruh kaisar yang memanggil menteri atau menteri yang bersangkutan. Maka itu, akhirnya semua menteri bubaran dari istana. Him tengpek, jalan mundar mandir di dalam kamarnya, teranglah ia sedang kusut pikirannya Bengkie tahu kebiasaannya sep ini, ia tidak mau menggerocok. Karena tiap-tiap menghadapi soal besar atau sulit, beginilah kelakuannya sep itu. Kira-kira mendekati tengah hari, barulah raja kirim dua iwekam, orang kebiri dari keraton, membawa sebuah keranjang surat-surat untuk menteri dari perbatasan itu. Kedua orang kebiri ini dapat pesan bahwa surat-surat itu harus himkengliak periksa semuanya. Seberlalunya kedua iwekam, tengpak lantas periksa surat-surat itu. Ia lantas jadi masgul, mendongkol dan putus asa. Surat-surat yang memenuhi keranjang itu semuanya mendakwa padanya. Semua dakwaan, atau tuduhan itu datangnya dari menteri-menteri dorna. Habis, habislah, Panglima ini mengeluh, ia menghela nafas. Legakan hatimu, kengliak Taijin, Yolian menghibur. Semua surat-surat ini Sri Baginda kirimkan pada Taijin tanpa dibuka dahulu, itu menandakan kepercayaan Sri Baginda atas diri Taijin. Duduknya hal tidak demikian, Yolai Taijin, kata tengpak. Jikalau semua surat ini diserahkan padaku sebelum surat dakwaan kita dimajukan, itulah memang pantas, tetapi ini dikirimkan sesudah kita ajukan surat dakwaan, maka dengan ini teranglah Sri Baginda hendak mengatakan, kau dakwa lain orang, lain orang juga mendakwa padamu. Nyata Sri Baginda tidak membeda-bedakan lagi menteri setia dan dorna, kedua-duanya beliau pandang sama saja. Mungkin tidak demikian, kata pula Yolian. Him kengliak gendong kedua tangannya, kembali ia jalan bulak-balik. Menampak demikian, Yolian bungkam. Selang tidak lama mendadak kengliak itu berkata, ambil kertas dan pip. Apakah Taijin hendak ajukan dakwaan pula Yolian tanya? Tidak. Aku hendak ajukan permohonan meletakkan jabatan. Menteri Sri itu terkejut. Jangan, jangan, dia menjegahnya. Janganlah karena kegusaran satu waktu, Taijin melupakan negara. Saudara Yolian, kau tidak tahu, kata kengliak itu. Karena sekarang kawanan dorna dapat menguasai istana, sekalipun aku bisa kembali ke tapal batas, aku tentu terus dalam pengendalian mereka, tidak bisa aku gunai tentara untuk melakukan perlawanan. Maka itu, lebih baik aku undurkan diri saja. Dengan ini, aku pun sekalian bisa uji hati Sri Baginda. Menurut ilmu perang, inilah siasat yang dinamakan, didudukan di tempat kematian tetapi bisa hidup pula. Umpamanya Sri Baginda benar tidak terlalu tolol, beliau pasti akan panggil aku menghadap di dalam keraton untuk ditanyakan duduknya hal dengan jelas. Sebenarnya, walaupun Yew Kau masih sangat muda, ia tidak terlalu tolol, ia malah ketahui baik, bahwa Hem Teng Pek adalah seorang Tiong Sin, menteri yang setia. Tapi ia telah dipengaruhi Gwi Tiong Hian dan Kek Sia Hu Jin yang berkongkol satu pada lain. Mereka ini cegah Kaisar mengetahui segala urusan di luar keraton, setindak demi setindak raja di jejal dengan pelesiran, yang selalu siap sedia di dalam keratonnya, hingga Kaisar lupa segala urusan lainnya. Maka itu, pelbagai suratnya menteri-menteri semuanya tidak sampai ke tangan Kaisar, semua surat-surat itu dibekap oleh babu susunya. Pernah Kaisar mengatakan, keranjang surat-surat hendak dikirimkan pada Hem Kengliak. Kek Sia Hu Jin dan Gwi Tiong Hian ketahui itu, maka keduanya bermupakatan, lantas mereka anjurkan Kaisar dengan kata, Hem Kengliak sudah pulang, sekarang Sri Baginda boleh kirimkan semua surat-surat kepadanya. Jikalau dia sudah pulang, lebih baik panggil dia menghadap ke istana, untuk surat-surat itu diserahkan di tangannya sendiri, kata Kaisar. Tidakkah itu ada terlebih baik? Gwi Tiong Hian tertawa dengan tertawa Kansin, Dorna,nya. Eh, kenapa kau tertawa Tegur Yew kau? Dorna kebiri itu menyahutinya dengan perlahan sekali, harap Sri Baginda ketahui, Hem Tengpek itu baik dalam semua hal, kecuali satu. Apakah itu yang tidak baik? Tanya Raja yang menjadi haran. Dia mempunyai adat yang kukaui sahut orang kebiri itu. Jikalau dia lihat Sri Baginda gemar pelesiran, dia tentunya akan mengoceh tidak putusnya. Yew kau ini sejak wafatnya ayahnya, tidak ada yang kendalikan, dia jadi sangat merdeka, malah berandalan. Begitulah di dalam keraton, dia gemar sekali dengan permainan adu ayam jago, adu anjing lari, main bola atau main sandiwara. Tegasnya setiap hari dia memain saja maka, mendengar adat aneh dari Tengpek, ia khawatir juga. Bagaimana kalau dia dipanggil tetapi jangan kasih dia lihat tiga pendopo kata Raja ini? Bisakah? Raja maksudkan pendopo tempatnya dia pelesiran, pendopo itu ada tiga buah. Tidak bisa, Sri Baginda, Guitiong Hian Dustai Rajanya. Satu kali dia sudah datang, mesti ada orang yang telah beritahukan kepadanya, kalau nanti dia menghadap Sri Baginda, pasti sekali dia akan mengoceh tidak keruan. Lalu Dorna ini menambahkan. Selama beberapa hari ini, bunga-bunga Buwe dan Seruni sedang mekar seperti saling bersaingan, sekarang adalah saatnya untuk membuat pesta bunga Seruni dan Buwe itu. Baiklah dayang-dayang diperintahkan menyamar jadi bida dari bida dari bunga Buwe dan Seruni, biarlah mereka itu pun saling adu keelokan mereka. Maka, kalau sebaliknya Sri Baginda tengok wajahnya Menteri Sihim yang tua itu, apakah kegembiraan Sri Baginda tidak akan tersapuh habis? Yeu kau kena dibujuk. Tapi, masih ia mengatakan, biar bagaimana, aku toh mesti temui dia? Ah, anak tolol keksia hujan tertawa di damping kaisar muda ini. Sedari tadi babu susu ini diam saja, menunggu gilirannya membuka mulut untuk timpali Gui Tiong Hian, rekannya itu. Toh boleh ditunggu sampai nanti dia hendak kembali ke perbatasan, baru Sri Baginda menjumpai padanya sekalian mengantar dia pergi. Dasar masih terlalu muda, Yeu kau kena dibujuk kedua orang itu. Kasihan tengpek, walaupun ia ketahui kaisar dipengaruhi keksia hujan dan Gui Tiong Hian tetapi ia tidak tahu bahwa pengaruhnya kedua orang itu ada demikian rupa. Ia tetap jalan mundar mandir, ia menduga-duga apa maksud sebenarnya dari rajanya untuk perlihatkan padanya surat-surat itu. Saudara Him, berkata Yolian, kalau kau hendak mengajukan surat permohonan untuk meletakkan jabatan guna menguji Sri Baginda, aku tidak akan menentanginya, tetapi tak usahlah kau menulisnya sekarang juga. Sekarang ini pengpau siang siaya yo kun sedang desak yubun teotok untuk menanyakan orang-orang yang dibekuk kemarin, untuk mengetahui sampai di mana teotok itu telah periksa komplotan yang menyamar sebagai berandal itu. Baik kita tunggu sampai dia sudah peroleh jawaban, baru kita bermupakatan pula. Bagaimana pikiranmu? Baiklah, sahutengpek, akhirnya. Tapi masih ia mundar mandir memutari ruangan. Yolian kuatir panglima ini nanti jatuh sakit. Laohem, mari kita mencatur, maukah kau dia mengajak? Boleh juga, sahutengpek, dengan singkat. Mereka lantas memulai dengan mengatur dan menjalankan biji-biji caturnya. Justeru itu Ongken masuk mengabarkan bahwa Piyawusuliong Tatsem yang pernah bantu mengantar Rangsum serta Nona yang kemarin ini membantui bertempur datang mohon bertemu. Kali ini anggap saja aku yang kalah, kata panglima itu sambil ia tolak papan catur ke samping, dan ia teruskan berkata kepada perwiranya, undang mereka masuk. Beng Kiyai heran. Ia menduga Gio Kloset datang untuk gerecoki pula padanya. Tentu sekali, urusan mereka itu tak dapat diberitahukan kepada Hem Kengliak. Tengpek lihat wajah yang tak wajar dari perwiranya itu. Kau memikirkan apa dia tanya. Wanita itu berandalan, aku khawatir dia nanti berlaku yang tak kenal kepantasan, Beng Kiyai menjawab dengan menyimpang. Tapi Hem Kengliak tertawa terbahak-bahak. Beng Kiyai heran. Tengpek tertawa pula, lalu ia kata, selama dua hari ini aku telah lihat binatang-binatang bersayap dan berkaki empat yang berpakaian sebagai manusia, maka aku ingin tengok juga manusia berandalan bagaikan orang hutan. Lega juga hati Yolian menampak Kengliak ini bisa bergurau. Wanita itu tinggi ilmu pedangnya, berkata dia. Ketika pertempuran kemarin, aku telah mengintai dari balik pintu, aku lihat hebat serangan-serangannya, aku kagum sekali. Mendengar begitu, Beng Kiyai tidak mencegah lebih jauh. Ia berdiri tetap di damping setnya. Sebentar kemudian Ong Ken telah kembali bersama Leong Tatsem dan Giyok Loset. Piausu itu memberi hormat sambil berlutut. Tapi Giyok Loset yang dandan sebagai pria memberi hormat hanya dengan menjurah, sedang terhadap Beng Kiyai, ia menoleh pun tidak. Him Teng Pek tidak pedulikan sikap sebawahannya itu. Kemarin dengan sukarlah kau telah menolong aku, belum. Sempat aku tanyakan namamu yang harum, dia kata. Sekonyong-konyong Giyok Loset tertawa geli. Apa sih nama harum dan tidak harum, katanya. Namaku Lian Nyesiang, akan tetapi kau mengkangau menyebut aku Giyok Loset, hingga namaku yang benar orang tidak sebut-sebut lagi. Kalau kau senang, kau boleh panggil aku Lian Nyesiang, kalau kau lebih suka menyebut Giyok Loset, itu pun boleh. Him Kengliak bersenyum. Nona Lian, kau sungguh polos katanya. Ong Ken menyuguhkan dua cangkir teh wangi. Giyok Loset sambuti secangkir yang ia terus minumnya. Cangkir ini terlalu kecil katanya. Bagus seru Him Kengliak. Tukar dengan yang lebih besar. Eh, Nona Lian, kau suka minum arak atau tidak? Buat aku, kalau aku minum arak, selamanya aku pakai cawan yang besar. Mengapa tidak jawabnya si Nona? Akan tetapi sebaliknya, kalau aku minum arak, aku pakai cawan yang kecil. Sayang, hari ini aku pantang minum arak, jadi kau tak usah menyediakannya. Teh ini harum, aku boleh minum lebih banyak. Tengpek sedang pepat pikiran, kata-katanya Nona yang polos ini dapat juga membuat hatinya lega. Ia tertawa. Bagus katanya. Mari duduk, kita pasang ngomong Giyok Loset Siku Tatsen. Maaf, kita tidak dapat duduk pasang ngomong, jawabnya Liong Piausu itu. Kelakuan kedua tetamunya itu membingungkan Tengpek. Tetapi ia tertawa. Apakah ada urusan penting untuk mana kalian datang menemui aku? Kata Panglima ini. Tatsen, hayo kau bicara. Piausu itu anggukan kepala. Kengliak Taijin telah bekerja untuk negara, sekarang Taijin telah kembali dari tempat ribuan li, selagi hambamu tidak punya apa-apa untuk dihadiahkan, sebaliknya, terhenti dengan tiba-tiba. Sebab Giyok Loset memotong ngomongannya. Nona itu kata, Hai, kenapa kau bicara begini rupa, tidak segera menjelaskan kepada pokoknya. Tengpek tidak gusar, sebaliknya, ia tertawa gelak-gelak. Nona ini benar katanya, ia tampaknya gembira. Liyong. Lo Osam, kau harus didenda satu cawan. Lekaslah omong, urusan apa kau punya yang mungkin aku dapat membantunya? Mukanya Liyong Piausu menjadi merah, dia jengah, apakah Taijin membawa pulang himta demikian dia? Menanya, suaranya tidak lancar. Aku memikir untuk mohon Taijin menghadiahkannya sedikit kepada aku. Kembali kengliak itu tertawa. Ini toh urusan sangat kecil katanya. Benar, himta itu berguna untuk menghentikan darah dan membuyarkan darah yang beku abad itu memang dibutuhkan Piawakiok. Ong Kian, pergi kau paruhkan himta yang aku bawa pulang itu untuk sahabatku ini. Lantas dia menambahkan, memang aku telah sediakan itu untuk dibagikan kepadamu. Sayang dalam dua hari ini aku mempunyai sangat banyak urusan hingga aku menjadi lupa. Sepasang matanya Gio Closet berputar mendengar kata-katanya Panglima ini, lalu tiba-tiba saja ia tertawa dan kata, kau adalah seorang pembesar yang tidak dapat dicelak. Tabiatmu hampir tiada bedanya dengan kami orang-orang gagah kau merimba hijau. Mendengar itu Yolian kaget sampai pucat wajahnya. Tengpek, sebaliknya tertawa terbahak-bahak. Kau jadinya ada satu nona gagah kau merimba hijau tidak berani aku mengatakan itu, sahut si raksasi kumal. Ah, aku sendiri pun tak tahu aku seorang gagah atau bukan. Lagi-lagi Panglima perbatasan itu tertawa. Tapi ketika ia bicara pula, kali ini ia menunjukkan Roman sungguh-sungguh. Tidak apalah menjadi orang gagah kau merimba hijau. Yang bekerja seperti mewakil kantian menjalankan keadilan, demikian katanya tetapi sekarang ini bangsa tachu dari Boanciu segera bakal datang menyerbu negara kita, sudah selayaknya ji kalau orang-orang gagah kau merimba hijau menerima panggilan negara untuk menjadi serdadu guna sama-sama menangkis penghinaan dari luar. Jikalau pembesar yang memanggilnya sebangsa kau, mungkin ada orang-orang gagah yang suka mendengar kata-katamu, kata Gio Kloset. Kalau lain-lain pembesar, aku kualirkan tidak ada yang sudi terima panggilan itu. Tapi menurut aku, tidak usah kita bicara lagi siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil, asal bangsa Boanciu itu datang menyerbu, segera kita sama-sama menghajar padanya. Tengpah berungkam ternganga mendengar pengutaraan itu. Nona itu telah bicara demikian polos dan dengan sebenarnya tepat sekali. Himkengliak ketahui baik keburukannya pihak pemerintah, kalau tadi ia menyebutkannya memanggil orang gagah kau merimba hijau, itu adalah cita-citanya sendiri, karena ia memang telah memikir memanggil mereka itu, guna memperkuat kedudukannya. Juga benar katanya Gio Kloset bahwa lain pembesar tidak akan dibantunya. Si Nona lihat orang mengawasi saja padanya. Apakah kata ku tadi salah diatanya? Kau tidak keliru, Tengpek menjawabnya segera. Yolian tercengang mendengar pembicaraannya kedua orang itu. Ia adalah menteri perang, baru dua hari yang lalu ia terima titah kaisar, atau lebih benar titah tak langsung dari keksia hujin, untuk menugaskan perwira yang bernama Lao Teng Goan pergi membasmi kawanan penyamun di Siamsai. Ia ingat bahwa dalam surat cepat permohonan bala bantuan dari Siamsai ada disebutkan bahwa pemimpin penyamun itu bernama Gio Kloset. Ia telah perhatikan nama penyamun itu, karena penyamun itu adalah seorang wanita, maka sama sekali ia tidak sangka bahwa Gio Kloset itu adalah Nona cantik bagaikan bida dari di depannya ini. Maka dengan sendirinya ia menjadi bingung. Kim Kengliak lihat romannya menteri itu, ia bisa duga orang bersangsi. Maka ia tertawa. Saudara Gio, Nona ini sekarang telah datang menghadap aku, katanya separuh menggoda maka dia adalah sahabatku. Tentu saja, tai jin, sahut Gio. Lian, suaranya tidak wajar. Ia merasa aneh sekali akan sifatnya Kengliak ini, hingga ia anggap orang benar-benar aneh. Kenapa Kengliak ini bicara kepada satu kepala penyamun demikian merdeka, seperti benar-benar sahabat kekal satu pada lain. Namun, di akhirnya menteri ini lega juga hatinya. Sementara itu Ong Ken sudah kembali bersama satu bungkus besar himta. Oh, terlalu banyak kata Liong Tatsem dengan kaget. Kantormu membutuhkan banyak, ambillah semua. Kengliak kata. Terpaksa Piausu itu menerimanya, ia mengucap terima kasih. Selagi ia hendak pamitan, ia dengar pembesar itu bicara kepada Gio Closet, ia tahan langkahnya. Tengpek sangat suka kepada Nona Lian, hingga ia menyesal sangat yang ia tidak punya anak perempuan sebagai Nona ini. Ia dapat lihat pedangnya si Nona, lantas sambil tertawa ia tanya, Nona Lian, siapakah yang ajarkan kau ilmu silat pedang? Untuk apa kau tanyakan hal ini Gio Closet? Balik tanya saking polos, ia berani bicara secara demikian merdeka. Sebab ilmu pedangmu sangat mahir sahut panglima itu. Aku tidak pandai ilmu silat pedang tetapi aku paling senang menyaksikan orang adu pedang. Sayangkah seorang pembesar berpangkat tinggi, kalau tidak, pasti hari ini aku akan ajak kau pergi menyaksikan orang adu pedang kata Nona kita. Tengpek tidak menjawab si Nona, hanya tiba-tiba ia tunjuk di Bengkie Seraya terus berkata, Nona Lian, inilah perwira sebawahanku pangkat camken nama gak Bengkie. Aku tahu si Nona memotong. Tengpek tidak mempedulikannya. Ia berkata pula, dalam pasukan tentaraku, ilmu silat pedangnya sebawahanku ini adalah nomor satu, maka sudikah kau mencoba-coba adu pedang dengan dia? Tentu saja syaratnya ialah saling sentuh saja, aku larang saling melukai. Mendengar itu, sekonyong-konyong Gio Closet tertawa. Ha, gak Bengkie, kiranya kau masih belum puas. Katanya, baik, marilah kita mencoba-coba pula. Dan tanpa tunggu jawaban lagi, syarat Nona ini menghunus pedangnya. Yolian kaget hingga ia menyingkir ke belakang kursi. Tengpek sebaliknya menjadi haran. Kata-katanya si Nona mesti ada sebabnya. Tunggu dulu ia mencegah. Bengkie, apakah sebelum ini pernah kau adu pedang dengan Nona ini? Bukan hanya baru satu kali kata si Nona, yang kembali memotong pembicaraannya Panglima itu. Lalu ia berseru, Ha, sudah siang, jikalau kau belum mau kembali ke perbatasan, baik lain kali saja aku memberitahukannya padamu, dan kau, Bengkie, adu pedang ini kau boleh catat saja. Tengpek jadi semakin heran, ia juga berat untuk segera berpisah dari Nona ini. Ia pun tidak berkecil hati atau merasa tersinggung untuk sifat yang berandalan dari si Nona itu. Sebaliknya, ia jadi semakin ketarik hati. Ia pun lantas lihat cuaca. Hampir tengah hari, katanya. Mengapa kau kata sudah siang? Gia kloset khawatir kengliak ini akan menahan terus kepadanya, untuk layani dulu Bengkie adu pedang, maka segera ia omong terus terang. Aku sebenarnya hendak adu pedang dengan Ang Hoa Kui Bo, kau tahu tidak katanya. Siapa itu Ang Hoa Kui Bo tanyanya Tengpek. Nama itu aneh sekali kedengarannya. Sebaliknya dari sep itu, Bengkie kaget bukan main. Gurunya, Ho Tian Tau, adalah satu tertua dalam kalangan rimba persilatan, yang banyak penglihatannya dan pendengarannya, semasa Bengkie masih berada di atas gunung Tian San. Pernah ia dengar gurunya. Omong tentang Ang Hoa Kui Bo, maka taulah ia, siapa biang hantu itu. Ia lantas tarik tangan sepnya mari, taisu aku hendak bicara, katanya. Gia kloset tidak tahu apa yang Bengkie hendak katakan kepada sepnya itu, tapi ia sudah lantas beri peringatan, jangan kau paksa aku berdiam di sini untuk adu pedang. Nona jangan khawatir, Tengpek berkata. Kau mempunyai urusan penting, adu pedang ini boleh dibicarakan belakangan. Harap kau tunggu sebentar saja, lalu ia berkata kepada sebawahannya, nah, Bengkie, kau hendak bicara apa lekas katakan. Bengkie tuntun sepnya sampai di belakang pintu angin. Leong Tat Sam melihat orang pergi sampai sekian lama masih belum kembali juga, ia jadi bingung, hatinya lantas memukul. Ia khawatir gak Bengkie tidak ingin lepaskan Gia kloset. Di dalam hatinya ia pun berkata, ha, iblis wanita ini sungguh besar nyalinya, di depan kengliak dia berani beberhal dirinya sendiri. Kalau aku tahu akan terjadi begini, tidak nanti aku ajak dia kemari, biar bagaimana, tidak. Hem Tengpe adalah seorang panglima perang dan di depannya berdiri satu kepala penyamun, bagaimana bisa dia tidak menawannya? Kali ini Gia kloset tidak bakal dapat meloloskan diri lagi. Sebaliknya Gia kloset tampak tenang-tenang saja. Ia percaya betul kepada kengliak yang sifatnya agung itu, yang jujur katanya. Ia diakui sebagai sahabatnya, tentulah kengliak artikan itu dengan sebenar-benarnya. Maka ia tidak sependapat dengan Tatsem, yang bahna bingungnya, tidak bisa memikir jauh. Sedetik kemudian, barulah terlihat Tengpek dan Bengkie keluar bersama, dan kengliak itu lantas saja tertawa. Nonalian, mari ia memanggil. Dengan sikap wajar, Gia kloset menghampiri. Sebenarnya aku telah memikir untuk menghadiahkan. Sesuatu kepadamu, kata Panglima itu, sayang di tempat asing bagiku ini, aku tidak punya barang apa-apa yang berharga. Ah bersenyum si nona. Sangkaku kau hendak omong suatu hal penting dengan aku, tidak taunya kau hendak berlaku sungkan. Untuk ikat persahabatan tidak usah orang main hadiah menghadiahkan. Dan seumurku, aku melainkan. Terima hadiah dari kepala berandal, sebaliknya barangnya sahabat-sahabat aku tidak kehendaki. Tengpek tidak hiraukan penampikannya nona itu. Ia kata, meski aku tidak punya barang berharga untuk dihadiahkan kepadamu, namun aku hendak juga meminjamkankah serupa barang, setelah nanti kau selesai memakainya, kau harus kembalikan padaku. Nona itu agaknya heran. Ha, kau hendak pinjamkan barang padaku katanya. Inilah soal baru bagiku. Barang apakah Tete U? Hem Tengpek keluarkan sepasang sarung tangan. Nona Lian, sudikah kau pandang aku sebagai sahabat? Tanyanya sambil tertawa. Si nona bersenyum. Jikalau aku tidak memandangkah sebagai sahabatku, mustahil aku kesudian pasang ngomong demikian lama dengankah seorang pembesar agung sahutnya. Baru sekarang Tengpek perlihatkan Roman sungguh-sungguh. Kalau begitu ingin aku meminta sesuatu kepadamu, sudikah kau mengabulkannya? Agaknya si nona jadi sangat gembira. Ah, kau hendak mohon sesuatu kepadaku katanya. Haha, aku suka, suka sekali. Walau aku mesti terjun ke dalam air berdidih atau terjang api, pasti tidak aku tampik. Bagus berkata Panglima dari perbatasan itu. Permintaanku adalah, jikalau sebentar kau tempur lawanmu yang namanya entah apa angho aku ibo, aku minta dengan sangat kau harus memakai sarung tangan ini, nanti sesudah pertandingan itu selesai, kau mesti antarkan kembali padaku. Gia kloset pandang sarung tangan itu, yang bersinarkan kuning emas yang indah, tampaknya bukan terbuat dari sutra biasa, ia menjadi suka dan hatinya girang. Baiklah, aku suka turut katamu ia beri jawabannya. Tengpek serahkan sarung tangan itu, yang pulantas diterimanya oleh nona itu. Sekarang bolehlah kau pergi, kata Kengliak kemudian, malah dia mengantar sampai di ambang pintu di mana mereka berpisahan. Bersama Leong Tatsem, Gia kloset cepat-cepat berangkat pulang ke Piawakiok. Pegawai Piawakiok sudah tumbuk semua obat, sudah diaduk juga, hanya tinggal tunggui, himta saja, untuk terus dicampurkan diaduk lebih jauh, untuk segera dipulung menjadi pil. Tatsem terus masuk ke dalam, untuk ambil loksim hia, kaca semacam tameng pelindung dada, yang ia lantas serahkan kepada si nona dengan diberikuti dua bungkus belirang. Sekarang ini sudah siang, kata Piawok su itu, tidak dapat kau berjalan dengan mengguna, ilmu enteng tubuh, maka baiklah kau tunggang kudaku yang bisa lari cepat. Setelah sampai di kaki gunung, baru kau tinggalkan kuda itu untuk kau mendaki dengan berjalan kaki. Gio Kloset terima baik usul itu. Terima kasih ia mengucap. Kuda sudah lantas disediakan, nona ini lompat naik atas bebokong binatang itu, yang segera ia kaburkan. Ia ingin memburu tempo. Ketika ia keluar dari pintu kota, matahari baru saja lintasi garis tengah hari. Kate, inilah yang pertama kali aku salah janji ia mengeluh seorang diri. Maka ia beda kudanya lebih hebat. Sementara itu Pek Sekto Jin, sekeluarnya dari rumah Busul Yusibeng telah menuju keluar kota sebelah barat. Susiok, kenapa kau menjanjikan dia Piebu di Pitmo Gate? Heng tanya paman gurunya di tengah jalan. Kau tidak tahu tentang lembah Pitmo Gate itu, sahut seng paman guru. Di dalam Pitmo Gate ada sebuah rumah batu. Menurut cerita, di jaman Ahalatong di sana hidup satu pendeta bernama Lo Su, guru Lo, pendiri dari kaum persilatan Kun Lo Kiam Pai, dia tinggal di rumah batu itu. Ilmu silat dari golongan itu sudah lama hilang, apa yang dinamakan ilmu silat Kun Lo Kiam sekarang ini melainkan kulit atau bulunya saja. Kabarnya di dalam rumah batu itu masih ada tanda-tanda peninggalannya pendeta itu, maka setiap penggemar silat, satu kali dia sampai di rumah batu itu, katanya lantas lupa pulang. Kau adalah bakal ketua partai kita, sudah selayaknya kau pun belajar kenal dengan rumah batu yang berhikayat itu. Pitmo Gate juga tersohor sebagai suatu lembah yang berbahaya. Di pinggiran kota Pak Hia ini, sukar dicari tempat adu pedang yang terlebih baik daripada Pitmo Gate itu. Mendengar itu, It Hang berpikir, kau hendak adu pedang dengan Giyok Lo Set mana dapat kau membuat aku menontonnya dengan gembira maka berbareng dengan itu, ia asah otaknya mencari jalan pemecahan untuk membatalkan pertandingan itu. Tanpa merasa, sampailah mereka disesan, gunung barat itu. Pek segera menjadi tidak puas, karena ia tampak keponakan muridnya itu tidak gembira seperti hilang semangatnya. Keponakan murid ini seperti tidak punya perasaan apa juga. Menjadi tawarlah hatinya paman guru ini. Ia sengaja ajak It Hang berjalan sama-sama putrinya, dan sampai sebegitu jauh ia lihat pemuda itu suka juga bicara kepada Gok Hoa, kadang-kadang mereka tertawa, akan tetapi ia dapatkan, orang bicara dan tertawa dipaksakan. Pek sektor jin angkat kepalanya dan dongak. Kita datang terlalu pagi, katanya. Masih belum tengah hari. Kita boleh pergi lebih dahulu ke Pit Mogei, untuk tunggu dia di sana, It Hang kata. Tunggu dia? Dia begitu agung. Hektometer kata paman guru ini. It Hang tidak kata apa-apa lagi. Tapi dalam hatinya ia berkata, Kenapa Susyok selama ini jadi makin cepat pikirannya? Selama dalam perjalanan, kenapa Susyok seperti memaksa aku supaya senantiasa berdampingan dengan putrinya? Dan mungkinkah perselisihannya dengan Giyok Lo Set itu ada hubungannya dengan sikapnya mengenai putrinya ini? Tapi ia tidak dapat jawaban atau pemecahannya, ia jadi masgul sendirinya. Eh apa yang kau pikirkan tegur pek esok? Yang lihat orang termangu saja tidak apa-apa, It Hang jawab. Susyok, aku berpendapat baiklah piyebu ini disudahi saja, ia tambahkan. Ngaco bentak paman guru itu. Orang butong peh tidak pernah merasa jerih. Di mulut imam ini mengatakan demikian, tetapi di dalam hatinya, ia berpikir, baik aku lihat dulu Pitmogay, untuk periksa keletakannya. Pasti ini akan ada fakdahnya bagiku. Ia lantas mendaki gunung sambil berlari-lari. Tidak lama kemudian ia sudah menghadapi sebuah lembah, yang seperti ditawungi suatu batu besar yang dari atas bukit melonjor di tepian lamping jurang. Di lembah itu ada sebuah tanah kosong, yang merupakan wujud seperti singa pentang mulut. Itu dia Pitmogay, kata Pekse. Mari. It Hang menurut. Keduanya menggunai ilmu enteng tubuh akan lari mendaki. Begitu ia sampai di atas, si imam perdengarkan semandari kehranan, Di tanah yang datar kedapatan tumpukan-tumpukan batu, Romanya mirip dengan Tintou, barisan rahasia, Tint. Entah Giyokloset gunai akal apa katanya. Ia lantas ajak It Hang jalan di antara tumpukan-tumpukan batu itu. Ia seperti merasa memasuki ratusan ribu pintu yang terpasang kusut. Benar-benar tempat itu mirip dengan barisan rahasia yang berdasarkan Ngo Hang dan Pat Kua. Tentang barisan rahasia itu, Ngo Hang Pat Kua Tin, dalam Butong Pitkip, Kitab Rahasia Butong Pei, ada di Muat Cuma Pekse. Tau Jin sendiri belum sempat memahaminya sampai sempurna, maka itu sekarang, setelah jalan mundar-mandir sekian lama, ia tidak juga menemui jalan keluar. Kurang ajar dia menjadi gusar. Tidak peduli iblis itu atur apa di sini, aku hendak sapu habis dulu tumpukan-tumpukan batu. Batunya ini. Dalam murkanya itu, imam ini menyapu dengan kakinya, hingga satu tumpukan batu buyar berantakan, ada yang membentur tumpukan batu lainnya, hingga batu itu terpentalnya lebih jauh lagi. Menampak itu, puas hatinya pek esok. Maka ia tertawa berkah-kakan. Tapi, belum habis suara tertawanya itu, ia pun dengar suara tertawa lain, yang dingin, yang ditambahkan dengan teguran, bocah dari mana sudah begitu bernyali besar berani mengacau tumpukan batuku untuk berlatih. Suara itu tajam didengarnya, hingga pek se-to jim terperanjat. Ia segera menoleh ke sekitarnya. Di empat penjuru, ia tidak lihat satu jua bayangan manusia. Kau setan apa? Dia tanya akhirnya. Dia telah dengar nyata suara itu, dia merasa pasti mesti ada orangnya, saking sengitnya, dia bersikap kasar. Sekonyong-konyong satu bayangan berkelebat dari belakang suatu batu besar dari sebelah bawah. Itulah seorang perempuan tua yang kurus kering dan kuning wajahnya, rambutnya ubanan, kulitnya telah kerut, sebelah tangannya menyekal sebatang tongkat. Pada rambut di ujung kupingnya tampak setangkai bunga merah. Pakaiannya pun tidak keruan macam. Maka dipandang seluruhnya nenek ini bagaikan hantu gunung yang baru menjelma. Dia juga perlihatkan wajah seperti orang sedang murka berbareng tertawa. Walau nyalinya besar, menampak romannya nenek yang luar biasa itu, pek, se-menggigil juga. Dengan tindakan tetap, nenek itu maju ke dalam tin batunya. Hai, dua orang golongan muda, siapa namamu dia menenggur? Dan siapa guru kamu? Untuk apa kalian datang kemari? Lekas kalian kasih keterangan yang sebenar-benarnya. Peks ada salah satu dari Butonggolo, ia juga telah berusia 51 tahun, ia tidak muda lagi seperti it. Hang, ia juga belum pernah orang hinakan. Ia menjadi gusar dikatakannya sebagai golongan muda. Namanya Butonggolo, pernah kau dengar atau tidak dia balik menegur? Nenek itu membelalakan matanya. Apa itu Butonggolo? Aku belum pernah mendengarnya katanya, seperti mengejek. Nama kesohor dari Butonggolo didapat baru belasan tahun yang silam, sebaliknya nenek ini hidup menyendiri sudah 30 tahun. Maka pada 30 tahun yang lalu itu, Peks baru berumur kira-kira 20 tahun. Dikala itu nama Butonggolo belum ada, tidak heran kalau nenek ini tidak mengetahuinya. Jadinya telah nenek ini telah bicara dengan sebenarnya. Peks sementara itu anggap nama Butonggolo, untuk di kolong langit ini tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, ia jadi sangat gusar. Ia menganggapnya nenek ini sudah menghina Butonggolo. Beda daripada paman gurunya, It Heng tidak menjadi kurang senang atau gusar, ia malah segera memberi hormat sambil menjura dalam-dalam. Harap dimaafkan, aku ingin ketahui nama besar Ciam Pue, kata ia dengan merendah. Wanita tua itu buka mulutnya dan tertawa. Ah, anak, kau mengerti juga adat istiadat, katanya. Dia lantas tunjukkan bunga merah di samping kupinya. Kau sanggup mendaki Pitmoghe, kau boleh dibilang mempunyai kepandayan juga, kau tentunya dapat pelajaran dari orang berilmu. Apakah tetuamu tidak pernah omong tentang halnya bungaku ini? Tahukah kau riwayatnya bunga merah ini? It Heng menggeleng kepala, agaknya ia bingung. Baru sekarang Teksik Tojin ingat namanya Ang Hoa. Kuibo, dengan sendirinya ia menjadi kaget, tapi berbareng ia pun gusar. Ha, perempuan siluman, kau kiranya masih hidup dia membentak. Ang Hoa Kuibo pun gusar, dia segera angkat tongkatnya. Imam bangsat, rasai tongkatku ini dia berteriak. Ang Hoa Kuibo, telah berumur 60 lebih, dibanding dengan almarhum Cie yang Tojin, dia cuma lebih muda beberapa tahun saja. Tentang Ang Hoa Kuibo itu, Pak Sok pernah dengar penuturan Suhengnya akan keliahayannya nyonya tua ini, bahwa dulu 13 jago dari barat utara telah dikalahkan. Tapi ia menganggapnya 13 jago itu bukannya jago-jago kelas 1, jadi kekalahan mereka itu tidaklah mengherankan. Maka ia anggap, kegagahan nenek ini adalah homong besar belaka. Ini pula sebabnya, sekarang ia tidak merasa jari. Ia hendak berlaku sabar, meskipun ia dicaci dan dituding, ia tidak mau segera menggerakkan tangan. Orang rendah, kau masih tidak mau maju nenek itu menantang. Perempuan siluman, kau pun tidak hendak mulai menyerang imam ini balas menantang. Ang Hoa Kuibo memukul kepada tumpukan batu, yang menjadi hancur berhamburan. Ada batu-batu yang terpental ke arah Pek Sektojin tetapi dengan berkelit imam ini menghindarkan diri, cuma abu batu yang mengotori jubahnya. Hal ini barulah membuat si imam gusar, dengan sebatia hunus pedangnya, pedang cengkong kiam, dengan apa ia segera menikam dengan gerakan kim kiam tousian atau jarum emas ditembusi benang. Ujung pedangnya menyambar ke tenggorokan si nenek. Dengan hanya menggerakkan tangannya satu kali, dari atas sang Hoa Kuibo menindih dengan tongkatnya, dengan begitu ia memunahkan serangannya imam itu, yang mesti berkelit dengan lompat ke samping, pedangnya lekas ditarik pulang. Karena tindihan itu yang berbareng pun merupakan penyerangan, telah membuat tubuhnya Pek Sekterhuyung beberapa tindak. Tapi yang menjadikan dia kaget berbareng mendongkol adalah telapak tangannya, yang menyekal pedang, dirasakan panas dan sakit akibat tindihan tongkat nenek itu, tenaga siapa nyata ada besar luar biasa. Dalam murkanya, Pek Sekto Jin segera menyerang, untuk mana ia lantas bersilat dengan ilmu pedangnya. C. Ip Cap J. E. C. I. Uliyan Hoan Toat Beng Kiam, ialah ilmu pedang berantai untuk merampas jiwa yang semuanya terdiri dari 72 jurus. Ia bergerak dengan sangat cepat dan tegas ketika ia menyerang beruntun dua kali. Kedua-dua kalinya, Ang Hoa Kuibu gempur serangan pedang dengan gerakan Toya sekali pukul, dan dia kata dengan Jumawa, kau dapat lolos dari ujung tongkatku, kau boleh juga lah. Pek Sekterus berada dalam kemurkaan, maka ia ulangi serangannya terus-terusan sampai tujuh jurus. Tapi masih saja si nenek dapat memecahkannya satu demi satu serangan-serangan itu. Kembali nenek ini kata, Eh, ilmu pedangmu ini rasanya pernah aku lihat, entah di mana. Di zaman ini orang yang bisa bersilap dengan pedang begini rupa, dia termasuk juga golongan kelas utama. Nenek ini bicara sambil tertawa tetapi dengan terus melakukan serangan balasan, hingga Pek Sekterdesak mundur, untuk mana dia sampai lewati beberapa tumpuk batu. Dengan demikian, dia mulai terdesak ke dalam tin istimewa dari Anghoa Kuibo. Imam ini lantas insyaf bahwa sulit untuk ia meloloskan diri, karenanya, ia memasang metu ke delapan penjuru, pedangnya diputar cepat hingga umpama kata tubuhnya tak kena tersampok angin atau terserang hujan. Secara demikian dapat juga ia pertahankan diri. Akan tetapi, sesudah didesak selama lima puluh jurus lebih, ia lantas bermandikan keringat. Dengan hati mantap dan tenaganya yang ulet, tidak pernah ia memberi lowongan kepada musuhnya yang liahai itu. Sesudah menyerang hebat sekian lama, tiba-tiba Anghoa Kuibo memperlunak serangannya. Cia yang tau jin itu apamu mendadak dia tanya. Peksa malu berbareng mendongkol, tidak lagi dia hendak menyebut-nyebut Butonggolo, maka dia terus membungkam, bahkan selagi orang berlaku kendor, dia berbalik menyerang secara hebat dengan dua serangannya. Burung Garuda menerjang ke udara dan seng ikan menyelusup ke dasar air. Ujung pedangnya mencari sasaran yang berupa jalan darah. Anghoa Kuibo menjadi sangat gusar. Bocah, kau tidak tahu diri serunya sambil ia angkat tongkatnya menangkis yang berbareng memunahkan dua serangan musuh. Menyusul itu, ia ulur tangan kirinya guna balas menyerang dengan totokan sesudah mana, juga kembali tongkatnya menyambar menyerang terlebih jauh. Dalam murkanya itu tampak sikapnya menjadi bengis. Peksa sanggup tangkis semua serangannya sinyonya, akan tetapi segera juga ternyata ia telah kena didesak. Ia repot menghindarkan diri dari serangan tangan kiri dan tongkatnya. Anghoa Kuibo. Sekarang barulah ia insyafliahinya sinyonya bahna hebatnya desakan, permainan pedangnya dengan cepat mulai menjadi kalut. Ithang berkulatir menampak keadaannya Paman Guru itu, dengan tidak menghiraukan lagi kepada tumpukan-tumpukan batu yang merupakan barisan rahasia itu, ia pun hunuskan pedangnya dan lompat membantui Paman Gurunya itu. Hai, kau juga turut ambil bagian seru sinyonya, yang pun terus menyerang pemuda itu, untuk dikurungnya bersama Pekasok, untuk bikin mereka tidak bisa keluar dari dalam tin batu. Sekali Ithang tangkis tongkat musuh, ia segera ketahui tenaga besar dari nyonya tua itu, ia merasakan tangannya bergetar, maka untuk dapat melayani terus, ia lantas gunai kelincahannya supaya tak usah adu tenaga lagi. Anghoa Kuibo nampaknya memperhatikan pemuda ini. Setelah beberapa jurus, tidak lagi ia menyerang dengan bengis, bahkan setiap serangannya Ithang ia menangkisnya secara ringan. Ilmu silatnya Ithang, di dalam kalangannya sendiri, yaitu generasi kedua, adalah yang paling mahir, malah bila dibandingkan dengan Pekse Tojin, ia cuma kalah satu tingkat. Karena ini, dengan bantuannya itu, sinyonya seperti tidak ingin melukai padanya, Pekse Tojin menjadi peroleh keringanan, juga ia jadi dapat ketika untuk melakukan penyerangan. Banyak jurus telah dilalui dalam pertempuran dua lawan satu ini, tiba-tiba Anghoa Kuibo perdengarkan suaranya yang bengis, ketika dahulu aku layani 13 jago yang berserikat dan mengepung aku, aku telah merobohkannya tak lebih daripada 500 jurus, sekarang sesudah 300 jurus maka tidak bisa lagi aku beri kelonggaran. nyonya dengan bunga merah di kuping ini buktikan ancamannya itu dengan memperkeras serangannya hingga tongkatnya bertambah berbahaya. Dengan lantas Ithang menjadi gelisah, apapula ketika ia tampak ujung tongkat menyambar ke dada paman gurunya, dengan melupakan bahaya, ia lantas serang si nyonya, menyerang iga kirinya, walaupun ia tahu ia tidak akan peroleh hasil, tetapi sedikitnya ia harap paman gurunya dapat tertolong. Pergi bentaknya si nyonya, yang keluarkan tangan kirinya menyambok belakang pedang, atas mana, tubuhnya Ithang terlempar dan terpelanting jatuh keluar tin. Akan tetapi ketika ia merayap bangun ia dapatkan dirinya tidak terluka sama sekali, hingga ia menjadi heran sendirinya. Ia tidak mengerti kenapa ia dapat disambok demikian dasyat. Belum sempat Ithang maju pula, atau segera ia dengar jeritan dari kekagetan atau kesakitan, lantas ia tampak tubuhnya pek, seketojin terlempar keluar tin seperti dia tadi. Dalam kagetnya itu ia lompat kepada paman gurunya, yang ia tampak baju di depan dadanya robek dan darah mengucur keluar dari dua guratan pedang. Mukanya paman guru itu pucat pasi, napasnya seperti berhenti jalan. Ia menangis tanpa merasa, lalu dengan gesit ia lompat ke arah nyonya itu, dengan nekat ia hendak menyerangnya. Perempuan siluman bentaknya. Kau telah lukai paman guruku, aku hendak adu jiwa denganmu. Hai, kau juga memanggil aku perempuan siluman si nyonya berseru. Ia agaknya tidak senang, akan tetapi ia tidak bersikap bengis seperti terhadap pek, seketojin. Sekonyong-konyong terdengar suara orang memanggil namanya, It Heng. It Heng. Itulah suara panggilan dari arah belakang It Heng, mendengar mana, ia segera berhentikan tindakannya dan berpaling. Encielian, lekas ia berseru. Karena ia segera kenali orang yang memanggil namanya itu. Men lekas bantui aku membunuh perempuan siluman ini. Dalam tempo yang pendek Giyokloset telah sampai di kalangan pertempuran bersama Tiat Hwi Liyong. Ang Ho Akwibo lihat orang itu, ia tertawa dingin berulang kali. Kongsunto Aniyo, kali ini kelirulah sikapmu Hwi Liyong berkata. Si bunga merah mencilak matanya. Keliru bagaimana dia tanya. Kim Tok Ek telah terlalu sering berbuat yang tiada kepantasan dan sekarang ia justru turut titahnya segala dorna kebiri untuk mencelakai menteri setia. Kenapa kau belai padanya sahutnya Hwi Liyong? Nyonya Kosen itu tertawa dingin. Meski benar iblis tua itu berbuat keliru, itulah bukan urusanmu untuk turut campur kata dia. Hwi Liyong jadi mendongkol. Dengan demikian aku telah bikin renggang padakah suami istri katanya dengan sengit. Kongsunto Aniyo, oh! Kongsunto Aniyo ia tambahkan, sungguh. Mentertawakan, kau seorang dari satu keluarga kenamaan telah berbuat begini sembrono, kau tidak bisa berdakan perikeadilan. Kongsunto Aniyo angkat tongkatnya. Tiat Hwi Liyong, jangan kau banyak omong dia membentak. Hari ini aku datang tidak lain justeru dengan maksud belajar kenal dengan ilmu silatmu Lui Teng Pat Kua Chiang. Hwi Liyong tertawa besar, terus ia lompat masuk ke dalam tin batu. Bagus serunya. Kiranya kau sengaja datang untuk mencoba-coba aku si tia tua. Dengan lompatannya itu, jago tua ini menempatkan kaki, di belakangnya satu tumpukan batu. Wanita tua itu lepaskan tongkatnya. Dengan sikapmu ini kau hendak gunaitin batu ini untuk uji tenaga tangan. Benar sahut Hwi Liyong, yang segera mengibaskan kedua tangannya. Maka batu di hadapannya itu tersampok dan terbang berhamburan. Ang Hoa Kwi Bo pun menggerakkan sebelah tangannya, ia bikin gempur satu tumpuk batu hingga berhamburan juga. Keduanya saling menggempur. Setiap kali batu menyambar ke arah mereka, mereka masing-masing berkelit untuk mengelakkan diri dari sambaran batu. Hwi Liyong menaruh kaki menurut keletakan Pat Kua, sehabis menggempur ia lompat. Bangsat tua si tia, kau licik mendamperat Ang Hoa Kwi Bo. Dam peratan ini disusul dengan gerakan kedua tangannya menggempur dua tumpuk batu lainnya, lah menggempur dari kiri dan kanan, dengan begitu tia Hwi Liyong terserang dari kiri kanan juga. Hwi Liyong lompat berkelit, dari apa yang dinamakan pintu Kamui ke pintu Tua Mui, lalu dengan cepat ia balas menyerang dengan sebelah tangannya, hingga sinyonya juga mesti singkirkan diri, dari pintu Kian Mui ke pintu Kun Mui. Demikian mereka serang menyerang dengan cepat, sama cepatnya dengan melakan diri masing-masing untuk menghindarkan bahaya. Karena hebatnya serangan mereka kepada tumpukan-tumpukan batu, batu pun berhamburan. Kalang kabutan. Tapi keduanya gesit dan awas matanya, tidak ada batu yang mengenai tubuh mereka. Gia kloset yang tonton pertempuran yang luar biasa itu, hatinya sangat tertarik, ingin ia ambil bagian. Tia Thuiliong berkelahi dengan ilmu silat Lui Teng Patkua Chiang, yang benar-benar berdasarkan delapan penjurut Patkua. Ia sengaja berkelahi dengan Keru ini, karena ia tahu, Ang Hoa Kuibo sangat lihai, tepat ia pilih tin batu itu untuk melayaninya. Mengenai tin ini, atau barisan Patkua, ia lebih berpengalaman, maka ia bisa bergerak dengan sebat sekali. Karena ini juga, sampai sekian lama mereka masih sama tangguhnya. Ang Hoa Kuibo jadi murka sekali, karena sudah demikian lama ia tidak peroleh keputusan. Ia telah lihat dengan tegas, dalam hal ilmu silat Huy Liong keteter daripadanya, tetapi di dalam tin ia tak sanggup atasi kegesitannya Huy Liong. Huy Liong cerdik dan berpengalaman, dari wajahnya ia bisa duga nyonya tua itu sedang murka besar atau sangat mendongkol, lalu sengaja ia menggunai akal. Begitulah dengan tiba-tiba ia menyerang, menyusul itu, ia tertawa hal-hal mengejek musuhnya. Amarah Mja Ang Hoa Kuibo meluap-luap, ia balas menyerang dengan kedua tangannya saling susul, dengan Keru yang paling hebat, hingga ia bikin batu-batu berterbangan. Akan tetapi, sambil unjuk kegesitannya Huy Liong perdengarkan pula tertawanya. Berhenti mendadak Gio Kloset berseru, selagi ayah angkatnya masih terus tertawa. Huy Liong dengar suara anaknya, tanpa bersangsi lagi ia lompat keluar dari kalangan. Hi, apakah hartinya ini teriak Ang Hoa Kuibo? Gio Kloset tawa sinyonya tua itu ia tertawa-tawar. Apa mengulangi Gio Kloset? Tin batumu sudah gempur semua, dengan sendirinya pertempuran pun harus diberhentikan. Ang Hoa Kuibo segera pandang barisannya yang istimewa itu. Benarlah barisan batunya telah tidak lagi menjadi barisan batu, karena semua tumpukan sudah gempur, malah ada batu-batu yang masih bergelindingan turun ke kaki gunung. Ia sedang gusar, maka menampak itu ia tambah mendongkol. Ia jemput tongkatnya, dengan itu ia mengempelang batu hingga terdengarlah satu suara nyaring. Bangsat Sityat, anggaplah pertandingan ini seri dia berkata dengan sengit. Mari kita bertempur pula dengan lain kera. Tidak tunggu lagi ayahnya terima tantangan itu, Gio Kloset tertawa pula. Sengaja ia mendahului. Ang Hoa Kuibo, kau berlaku tidak adil dia berkata. Kenapa tidak adil bentak si nyonya, dalam murkanya? Karena kau memegang senjata dan ayahku tidak. Jawabnya si nona. Itulah tidak menjadikan halangan kata nyonya itu. Kita boleh bertempur pula dengan tangan kosong. Tadi toh kalian telah bertanding seri, untuk apa bertempur pula Gio Kloset mengejek. Ang Hoa Kuibo mendeluh juga memang benar apa yang si nona katakan. Tadi walaupun mereka bertempur di dalam tin batu, namun sebenarnya mereka sedang adu kepandaian silap tangan kosong. Selain daripada itu, tin adalah kepunyaannya yang ia atur sendiri, seharusnya ia menang di atas angin. Bahwa nyonya ini hendak tantang Hui Leong lebih jauh itulah pantas. Ia pandai silap dengan tangan kosong atau bersenjata. Dan Hui Leong biasa bersilat dengan tangan kosong selalu, karena peryakinannya ilmu silat Lui Teng Pat Kua Chiang itu. Tidak pernah jago tua ini gunai gegaman. Akan tetapi, apa yang dikatakan Gio Kloset pun tidak keliru. Memang tidaklah seimbang kalau dua orang bertanding, yang satu memakai senjata dan yang lainnya tidak. Biar bagaimana, hari ini aku tidak puas, tetap aku hendak lanjutkan pertandingan kata sinyonya tua, yang menjadi ngotot. Dia telah dipengaruhi sangat oleh penasorannya. Walau demikian, dia tidak dapat segera menyebutkan dengan care apa dia hendak bertanding pula. Gio Kloset berlaku tenang. Ia girang melihat orang dipengaruhi nafsu amarah. Dengan sabar, ia loloskan beberapa lembar benang merah dari kepalanya, ia pakai itu untuk melibat ujung bajunya. Angho aku ibo, jangan kau gusar, katanya dengan sabar. Kau hendak bertempur itulah gampang sekali. Ada orang yang bersedia akan iringi kehendakmu. Nyonya tua itu tercengang. Apakah kau, bocah, yang hendak melayani aku? Gio Kloset tertawa, sepasang alisnya yang bagus memain. Ha, kau menerkajit tuh katanya, dan ia tertawa pula. Selama beberapa tahun yang paling belakang, namanya Gio Kloset sangat terkenal, akan tetapi Angho aku ibo tidak dengar itu, disebabkan ia sedang hidup menyendiri dan barulah sekarang ia muncul pula benar. Ketika di kota raja dari suaminya, Kim Tok Ek, ia pernah dengar tentang si Raksasi Kemal tapi ia tidak menyangka sama sekali bahwa si Raksasi Kemal adalah nona muda dan cantik di depannya ini. Tentu saja ia jadi heran, tapi ia besar kepala dan pula ia tidak memandang mata. Ia tidak ingin melayani anak muda. Baiklah kau belajar silat. Dahulu lagi sepuluh tahun ia mengejek sambil menuding dengan tongkatnya. Gio Kloset pun segera hunus pedangnya, kembali ia tertawa. Eh, Angho aku ibo, apakah dengan kata-kata ini kau hendak artikan kau ada jauh terlebih gagah daripada aku? Nyonya itu melirik, tidak mau ia menjawab. Gio Kloset tertawa pula. Sungguh sayang, kau tak lebih daripada satu buntalan besar katanya. Bukan main murkanya nyonya tua itu. Kau ngoceh tak keruan bentaknya. Jikalau kau bukan satu buntalan besar, sahut si nona, kenapa kau tidak mengerti tentang pepatah, belajar itu tak? Ada yang lebih dahulu atau lebih belakang, siapa yang berhasil dialah yang jadi guru? Benarkah kau tidak ketahui ini? Si Raksasiko malah tidak belajar surat akan tetapi kata-kata itu baru saja ia dengar dari Ed Heng, maka kebetulan sekali, menghadapi Ang Hoa Kwi Boyang Jumawa dan kepala besar, ia gunai kata itu untuk mengejek, guna membangkitkan amarah orang. Dan ia berhasil. Dalam murkanya yang meluap-luap, nyonya tua itu menuding dengan tongkatnya. Apabila kau sanggup menangkan aku, aku nanti angkat kau jadi guruku. Ia berseru. Itulah tak berani aku menerimanya tertawa si nona. Baiklah kita atur begini saja, jikalau kau dapat memenangkan aku, kami berdua ayah dan anak akan menyerah, kau boleh perbuat sesuka hatimu atas diri kami. Sebaliknya kalau akulah yang menang, maka kau mesti serahkan suamimu si setan bangkotan yang busuk itu kepada aku. Aku hendak bunuh dia atau menghukum picis, kau tidak dapat membantu lagi kepadanya. Bukan main mendongkolnya angho aku ibu. Asalkan kau mampu lawan aku sampai seri, aku akan pergi seminggikan diri lagi 30 tahun. Ia berikan janjinya. Gia Kloset tertawa. Bagus serunya. Sekarang kau boleh mulai selamanya jikalau aku tempur orang satu sama satu. Belum pernah aku turun tangan lebih dahulu kata nyonya tua itu. Gia Kloset mainkan alisnya, ia tertawa. Ia ulur pedangnya ke mukanya nyonya tua itu gerakannya sangat perlahan, lalu ia putarkan pedangnya di muka si intnya sekali, bagaikan orang menggurat. Hai, kau mainkan apa ini bentak nyonya itu? Kau sebenarnya hendak bertempur atau tidak? Belum sampai angho aku ibu tutup mulutnya, tiba-tiba ujung pedang si nona telah sampai di mukanya sekali. Demikian sebat gerakan nona itu, sampai lawannya yang liahai itu tidak menyangkanya. Si Raksasiko malah sangat cerdik, ia sudah lihat ilmu silatnya nyonya tua itu mahir sekali, maka itu ia menggunai akal untuk membangkitkan amarahnya, guna mengacaukan ketenangan hatinya. Setelah itu, sengaja ia mainkan pedangnya di muka orang, ia bergerak demikian ayal, guna membuat orang alpa dengan penjagaannya, lalu dengan sebat luar biasa ia menikam. Dalam kagetnya, angho aku ibu menangkis dengan tongkatnya, tapi begitu lekas tongkatnya terangkat, atau ujung pedang si nona sudah ditarik pulang, untuk diteruskan ditikamkan kepada tenggorokannya. Maka lagi sekali ia menjadi kaget. Untuk selamatkan diri, ia pengkeratkan pundak dan kepalanya, berbareng tangan kirinya menyambar untuk merampas pedang lawannya. Gia kloset ada sangat awas dan cerdik, ia telah tujukan ujung pedangnya ke arah tenggorokan, namun setelah orang berkelit, pedangnya ia miringkan dipakai menyerang ke samping, ke arah mananyonya itu berkelit. Bah na terperanjatnya, angho aku ibu mencelatkan diri lompat menyingkir, tetapi selagi ia lompat, ia rasakan hawa dingin menyambar di samping kupingnya, menyusul mana tahu-tahu bunganya yang merah dan besar itu telah jatuh tertabas pedang. Hahaha nona itu tertawa. Nona ini berhasil menindih kesombongan lawannya. Hektometer bersuara sinyonya tua. Ilmu pedangmu ini benar bagus tetapi bukanlah ilmu yang sejati. Meski demikian, benar-benar angho aku ibu gentar juga. Lagi-lagi nona manis itu tertawa. Baik katanya. Baik, nanti aku perlihatkan padamu ilmu silat pedang yang sejati. Dan kata-katanya ini ia akhiri dengan serangannya, beruntun beberapa kali, semua dengan gerakan sangat gesit, tetapi di antaranya ada yang gertakan belaka. Angho aku ibu tidak pernah menduga, untuk penyerangan semacam ini, ia pun merasa aneh atas gerakan-gerakannya ilmu pedang itu, tanpa merasa ia kena didesak mundur. Untung dia mempunyai kepandayan yang lihai, kalau lain orang yang menghadap penona itu, mungkin telah menjadi korbannya. Tewit Heng yang saksikan pertempuran itu diam-diam hatinya girang, hingga ia satu upah kepada paman gurunya, Pek Sik To Jin, yang telah mendapat luka parah. Tiat Hwi Lyong sebaliknya merasa khawatir menampak jalannya pertempuran itu. En Chielian menang cerdas, perempuan tua siluman itu bukanlah tandingannya, It Heng kata. Masih terlalu siang pendapatmu berkata Hwi Lyong. It Heng terus memandang kepada pertempuran, tetapi segera ia menjadi khawatir, karena cepat sekali ia tampak perubahan. Dari terdesak dan repot menangkis, sekarang Angho aku ibu sudah mulai membalas menyerang, berbalik diam-merangsek. Hebat adalah tangan kirinya, yang saban-saban menyambar lowongan selagi tongkatnya melayani pedang si Nona. Dari pihak penyerang, Gio Closet sekarang berbalik menjadi pihak pembela diri, pedangnya seperti tak dapat digunakan lagi untuk menyerang. Malah sekarang sinar tongkatlah yang berkelebatan tak hentinya, seperti mengurung si Nona. Dalam keadaan seperti itu Gio Closet mesti lakukan perlawanan sungguh-sungguh. Karena ini juga, keduanya bergerak sangat cepatnya. It Heng menggigil sendirinya menyaksikan kehebatan itu. Akan tetapi sebaliknya Tiat Hwi Lyong, dari merasa khawatir, sekarang dia nampaknya berlega hati. Malah jago tua ini segera berkata, walaupun ilmu silatnya perempuan siluman itu sangat mahir, kini dia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap Gio Closet. Gio Closet gesit, tadi ia menang di atas angin karena kecerdikannya, tapi lawannya pun memang benar-benar flia hai. Nyonya tua ini ada lebih gagah daripada Tiat Hwi Lyong. Di mana Gio Closet cuma sedikit lebih atas daripada ayah angkatnya itu, ia pun kalah daripada si Nyonya. Tambahan pula Nyonya ini pun sangat berpengalaman. Tadi dia didesak karena terbangkit hawa amarahnya yang menjadikan dia mendongkol, setelah kena didesak, segera dia insyaf. Maka lantas dia dapat tenangkan diri, lalu dia berkelahi dengan tenang dan sungguh-sungguh. Setelah 30 jurus, dapat dia perteguhkan kedudukannya, cepat dia berubah menjadi pihak penyerang, karena dengan tangan kirinya yang liahai tangan Tok Se-e Chiang yang beracun, membantu banyak tongkatnya yang tak kurang liahainya itu. Maka lawannya lantas seperti kena terkurung tongkat dan tangan kirinya itu. Suasana yang berbalik itu membuat tetap hatinya Anghoa Kuibo, hingga pikirnya segera ia akan dapat rebut kemenangan. Akan tetapi Gio Closet sangat mantap hatinya dan cerdas otaknya, walaupun dia telah terangsek, dia tidak menjadi gugup dan kalut pikirannya, sama sekali dia tidak menjadi takut. Dengan kelincahannya dia menghindarkan diri dari setiap saat berbahaya. Hebat, akhirnya Anghoa Kuibo mesti akui kegagahan lawannya itu. Karena ini, dalam penasaran, ia perhebat serangannya. Tibalah saat yang sangat berbahaya bagi Gio Closet, setelah didesak secara demikian, satu kali ujung tongkat menyambar kepadanya. Tidak ada ketika untuk menangkis, juga berbahaya untuk ia lompat berkelit. Tapi nona ini tidak gempur hatinya, ia tetap tabah. Di dalam keadaan bahaya itu, ia sambuti ujung tongkat dengan ujung pedangnya. Agaknya ia membela diri dengan menahan senjata lawan. Tapi ia bukan. Cuma pertahankan diri, ia mempunyai maksud lain. Dengan mengemprokan kedua ujung senjata, ia justru hendak pinjam tenaga lawan. Selagi kedua senjata bentroh, mendadak ia menjejak tanah untuk mengapungkan diri. Dan ia berhasil meminjam tenaga lawannya. Tapi ia tidak berhenti sampai kepada pembelaan diri saja. Justru sedang tubuhnya mencelat. Maka pedangnya, yang ia telah tarik pulang dengan sebat, ia teruskan menyerang musuh dari atas selagi tubuhnya mengapung. Angho Akwibo terperanjat untuk liahainya nona ini, ia mundur sambil menangkis. Dengan begitu, si nona dapat menaruh kaki dengan tidak kurang suatu apa, hingga ia dapat bersiap sedia untuk mulai dengan pertandingannya lebih jauh, yang telah berlangsung pula banyak jurus. Setelah hatinya William lega, ingatlah ia kepada Pek Se To Jin. Coba tengok paman gurumu, ia kata kepada Yit Heng. Pemuda itu seperti baru sadar, tidak membuang tempo lagi. Ia bertindak dengan cepat kepada paman gurunya itu. Pek Se To Jin duduk termangu, kedua matanya dimeramkan. Ia sedang bersemedi. Ketika ia dengar suaranya Hui Leong, ia buka kedua matanya, wajahnya nampaknya gusar. Tiat Hui Leong juga menghampirkan. Inilah obat manjur untuk melawan racun kata dia yang keluarkan dua butir obat pulung. Imam itu menggeleng kepala, ia tidak mengucap apa-apa. Ia sudah makan obat buatannya sendiri, obat butong pei, maka tak sudi ia makan lain obat lagi, apapula obatnya pihak musuh. Ia telah anggap Hui Leong dan Giyok Lo Set sebagai musuh-musuh. Hui Leong mendongkol berbareng geli di hati. Ia segera dekati kupingnya imam itu katanya, aku tidak suka menghadapi seorang kenamaan terbinasa secara demikian kecewa. Obatmu itu cuma dapat menahan untuk sementara waktu, tetapi obatku adalah obat yang tepat. Kalau toh kau tidak puas, tidak apa kau makan dulu obatku ini, nanti setelah kau sembuh, kau boleh tetapkan hari untuk kita bertanding. Peksa berdiam, ia tutup rapat kedua matanya. Tiat Hui Leong jadi mendongkol sekali, tiba-tiba ia ulur sebelah tangannya ke muka imam dari Butong Pei itu yang ia pencet. Peksa Tojin terkejut, ia buka mulut tanpa ia kehendaki. Tapi, baru saja ia buka mulutnya atau dua butir obat telah diceploskan oleh Hui Leong ke dalam mulutnya itu, malah obat itu segera ia kena telan. Benar mujarak obatnya orang setiat itu, begitu obat masuk ke dalam perut, si imam lantas merasakan sedikit hawa panas, tapi untuk sebentar saja rasa panas itu telah hilang, lalu ia merasakan tubuhnya lebih enak. Hingga terpaksa ia bungkam terus, tidak lagi ia umbar kemarahannya. Hui Leong mengawasi, ia tertawa sendirinya. Paman mu ini berkepala batu tanpa alasan kata ia pada It-Heng. Sambil berkata demikian, ia tarik pemuda itu mendekati padanya, lalu sambil buka kancing bajunya sendiri, ia kata kepada pemuda ini, kau lihat ini. It-Heng terkejut. Ia dapatkan kaca pelindung di depan dadanya. Orang tua itu telah pecah remuk, apabila tidak ada kawat-kawat pegangannya, semua pecahan kaca tentulah telah jatuh belarakan. Hui Leong mengancing pula bajunya, ia tertawa. Tanpa kaca pelindung ini, pasti aku pun terluka hebat, dia kasih keterangan. Paman gurumu ini telah terhajar Anghoa Kuibo yang kuat sekali tenaga dalamnya, maka itu, walaupun sekarang dia dapat ditolong dari bahaya maut, untuk ia dapat pulih kembali, kurasa ia membutuhkan tempo sedikitnya satu bulan. It-Heng terperanjat, ia berkhawatir, tapi di samping itu ia berlega hati karena ia sendiri tidak terluka. Inilah disebabkan Nyonya tua itu merasa kasihan kepadanya. Karena ini, ia sedikit pun tidak benci Nyonya tua itu. Tetapi ketika ia ingat kepada Gio Klose, timbulah kekhawatirannya bahaya yang dihadapi Nona itu. Bukankah si Nona sedang adu jiwa dengan Nenek Liyahai itu? Bagaimana andai kata si Nona terluka seperti pamannya ini? Segera Yit-Heng berpaling ke arah pertempuran. Sekarang pertandingan itu telah memperlihatkan perubahan pula. Tongkatnya Ang Hoa Kuibo telah bergerak ke barat dan ke timur, sesuatu serangannya nampaknya sangat berat, tetapi sekarang, gerak-gerakannya banyak lebih kendor daripada tadi. Tetapi gerakannya Gio Klose juga turut berubah, dia tampaknya tidak hanya tidak dapat menyerang, bahkan tak dapat meloloskan diri. Maka itu, dengan kera berkelahi ini, kedua tubuh mereka, setiap gerakannya, jadi tertampak tegas, hingga mereka nampaknya bukan sedang berkelahi, tapi sedang berlatih. Toh wajah mereka sama bersungguh-sungguh, malah si Nona yang biasanya tertawa, sekarang bersenyum pun tidak, kedua matanya terus ditujukan kepada gerak tongkat lawannya itu. Ternyata Ang Hoa Kui Bo, setelah melayani demikian banyak jurus dengan sia-sia, menjadi gelisah sendirinya. Insyaalah ia sekarang akan liahainya si Nona, yang tadinya ia tidak pandang mata. Terpaksa, untuk rebut kemenangan atau untuk memelah muka, ia keluarkan ilmu silatnya yang istimewa, ialah Tayyip Hian Kong. Dengan guna ilmu silat ini, ia telah pindahkan tenaganya kepada genggamannya. Gio Kloset menjadi heran begitu lekas sinyonya tua menukar siasat. Ia merasa sulit untuk datang terlalu dekat kepada lawan yang tua ini. Begitu lekas pedangnya bentrok dengan tongkat si nenek, ia merasa pedangnya itu seperti terbetot besi berani, dan makin keras bentroknya, makin kuat juga tenaga membetot itu. Oleh karena ini, meskipun ia mahir mainkan pedang, sekarang ia repot juga. Tongkatnya sinyonya tua, walaupun gerakannya tampaknya pelahan, tetapi ujungnya senantiasa mencari jalan darah. Inilah yang membuat si Nona gelisah, sedikit saja ia berlaku alpa dan ayah liab bisa celaka. Terpaksa ia mesti utamakan pembelaan diri. Ia mesti main mundur, karena untuk maju ketikannya sudah tidak ada. Benar-benar ia telah terkurung secara istimewa itu. Sesudah mengawasi dengan seksama, It Heng kata pada Hwi Liyong, baik suruh dia angkat kaki pikirnya, walaupun jago tua ini tidak bisa lawan si nenek, namun untuk bantu Igi Okloset meloloskan diri, tentulah dia sanggup. Tiat Hwi Liyong menghela nafas, kepalanya digoyang-goyangkan. Tadi masih bisa, sekarang sudah terlambat, ia jawab. Sekarang ini kecuali Chie Yang Tojin hidup pula atau Tian Touk Yesu yang datang kemari, sudah tidak ada orang yang ketiga yang sanggup memisahkan kedua orang ini. It Heng kaget bukan main. Ia segera menoleh pula ke arah kedua orang yang sedang adu jiwa itu. Kembali ia menjadi kaget. Justeru ia lihat tongkat si nenek menyambar ke kepalanya giokloset selagi pedang si nona terangkat di samping hingga satu luwangan telah terbuka. Hampir ia menjerit, syukur Hwi Liyong keburu membekap mulutnya. Jangan bersuara, nanti kau bikin anakku kaget dan pecah pemusatan pikirannya, jago tua ini berbisik. It Heng berdiam, matanya terus mengawasi. Ia dapat kenyataan tongkat si nenek, selagi mendekati kepalanya si nona, mendadak miring sendirinya, entah apa sebabnya, hingga ia jadi haran. Ilmu pedangnya Nyes yang benar-benar luar biasa. Hwi Liyong kata sambil tertawa perlahan. Bagus sekali tangkisannya barusan, hingga ia dapat meloloskan diri. Inilah tidak aku sangka. Orang tua ini angkat tangan bajunya, untuk dipakai menyeka peluh di dahinya yang mengucur keluar dengan tiba-tiba. Maka taulah It Heng, bahwa tadi si orang tua tak kalah berkhawatirnya daripada ia sendiri. Memang berbahaya ancaman kempelangan Angho Akwibo tadi, akan tetapi giyokloset dengan menempuh bahaya, cepat-cepat menikam igalawan kepada jalan darah Cian Bun. Hiat! Kalau si nenek tidak tolong diri, dia bakal bercelaka bersama si nona. Maka itu, karena dia sayang jiwa, dia tolong diri dengan egoskan tubuhnya hingga dengan sendirinya sasaran tongkatnya pun turut gagal. Ilmu dalamnya, Luekang, bocah ini kalah mahir daripadaku, maka untuk apa aku layani dia sama-sama menempuh malapetaka. Baiklah aku kurung padanya, supaya dia lelah sendirinya. Maka, lantas ia bersilap dengan Tayyip Hyankong itu, hingga si nona benar-benar tidak bisa menyerang juga tidak bisa mundur. Sebagai ahli, Hui Lyong dapat lihat perubahan suasana itu, ia mulai berkhawatir pula untuk anak angkatnya. Satu kali Ang Hoa Kuibo peroleh ketenangannya, itulah berbahaya bagi Niai Xiang, pikir orang tua ini. Walau Niai Xiang lihai, tidak dapat ia bertahan terlalu lama. Gelisahnya orang tua ini karena ia sendiri tidak mampu maju untuk menjegah. It Heng tidak mengerti tapi, melihat si orang tua keluarkan keringat pula, ia turut menjadi gelisah dan berkhawatir. Ia pun lihat Lomain yang bersungguh-sungguh dari giyokloset. Ia jadi sangat menyesal karena ia juga tidak bisa berbuat lain daripada menyaksikan saja. Hui Lyong tapinya berpikir keras. Mendadak ia ingat sesuatu hingga tanpa merasa ia adu kedua telapak tangannya, sampai perdengarkan tepukan yang nyaring. It Heng liat tingkah laku orang, ia heran. Mungkinkah orang tua ini terganggu urat syarafnya ia menduga-duga. Tidak hanya orang yang menonton gelisah hatinya, juga mereka yang sedang adu kepandayan itu. Ang Hoa Kuibo semula menduga, dalam 50 jurus ia akan sudah dapat robohkan lawannya, tapi ternyata sekarang, sesudah berlangsung 100 jurus lebih, ia cuma menang di atas angin. Tapi Nona itu belum dapat dikalahkan, si Nona tetap dapat bertahan diri dengan ulet. Sebaliknya ia dengan gunakan ilmu. Silatnya itu, telah memakai tenaga yang istimewa, maka kalau pertandingan berlanjut terus, seandainya menang pun akhirnya ia akan dapat sakit. Giokloset sendiri gelisah karena ia sudah bertempur sekian lama, ia cuma menjadi pihak pembela diri. Ia menginsyafi bahwa keadaan ini berbahaya baginya. Dengan tidak bisa balas menyerang atau mundur, tidakkah ia seperti sedang tunggui kematiannya? Adalah sedangnya ia berpikir keras, ia dengar tepukan tangan. Tiba-tiba saja ia sadar. Lian Nyes yang ketahui baik, dalam lewekang, ilmu dalam. Kalah dari nenek itu, karena itu, tidak berani ia adu keras dengan keras, akan tetapi untuk menyingkir dari bahaya mampus tanpa berdaya, ia harus berani menempuh bahaya juga. Maka diam-diam ia kertek gigi, kumpulkan tenaga dalamnya, untuk bersiap sedia di saat yang paling berbahaya. Saat berbahaya itu tak usah ditunggu lama. Karena Angho Akwibo senantiasa mencarinya. Saat itu digunakan dengan penyerangannya yang dirasyat. Gio Kloset berlaku nekat, ia lintangkan pedangnya untuk menangkisnya. Dengan tidak dapat dicegah lagi, pongkat dan pedang bentrok dengan keras, sampai lelatu apinya meletik keempat penjuru. Gio Kloset terpental mundur sampai tiga tindak, syukur ia tidak roboh terguling. Angho Akwibo tidak terpental mundur, tetapi ia tidak dapat pertahankan kuda-kudanya, tubuhnya terhuyung dua kali, hingga menjadikan dia kaget bukan main. Segera setelah bentrokan ini hatinya Gio Kloset menjadi besar. Kiranya masih dapat ia bertahan diri dari luwakangnya nyonya tua itu. Timbulah keberaniannya. Maka dengan tak khawatir bentroknya pula senjata-senjata mereka, ia maju pula untuk menyerang dengan bengis. Angho Akwibo heran dan kagum untuk tenaga dalam nona ini. Dengan itu telah ternyata Bapualuakang mereka tidak beda banyak terpautnya. Sedang sebenarnya tenaganya itu berkurang sebab tadi ia telah layani lama pada Pekse Tojin. Dan kemudian juga Tiatwilyong, hingga mau tidak mau tenaganya telah berkurang dengan sendirinya. Amarah dan kemendongkolannya pun telah mengurangi tenaga dalamnya itu karena ia kehilangan ketenangan diri. Apabila tidak demikian, dengan Tait Hyankong, sebelum seratus jurus, seharusnya ia sudah dapat robohkan nona lawannya itu. Huy Liyong terus memasang meta, kembali ia bernafas lega, diam-diam ia tertawa dalam hatinya, karena siasatnya tadi telah berhasil. Memang ia sengaja waktu ia bangkitkan amarahnya Angho Akwibo, sampai ia tempurnyonya itu dan akhirnya ia adu orang dengan anak angkatnya, supaya anak angkat yang lincah dan cerdik ini dapat gunai kecerdasannya. Gio Kloset tidak kenal patkua tapi gerak tubuhnya sangat enteng dan gesit, maka itu, dapat ia berkelahi di dalam tin batu itu, yang lebih dahulu sudah rusak diubrak abrik Huy Liyong. Kembali pertempuran berjalan seru, sebab walaupun Gio Kloset menyerang hebat tapi si nenek masih tetap gigih. Si nenek hanya heran, dia merasakan dirinya demikian kesohor dan koson, sekarang dia harus bertempur dengan satu bocah yang sama tandingan. Tentu sekali dia jadi sangat penasaran. Kembali sekian lama, lalu mendadak Angho Akwibo menyerang dengan tangan kirinya yang liahai. Gio Kloset lihat serangan itu, ia berkelip. Tapi justru ia ego stubuhnya, lawan yang tua itu seret tongkatnya dan lompat keluar kalangan. Inilah satu gerakan luar biasa. Menampak demikian. Gio Kloset tertawa. Tanpa beraya lagi, ia pun enjot tubuhnya lompat menyusul, lalu dengan tubuh masih di atas, ia menyerang. Waspada, anak Siang Huy Liyong berseru memperingatkan. Berbareng dengan itu Angho Akwibo mengayunkan sebelah tangannya, lantas melesatlah tiga sinar merah mencorong, menyambar ke arah musuhnya. Gio Kloset lihat senjata rahasia itu, ia rupanya telah siap sedia, ia dapat mengelakkan diri dan lolos dari serangan mendadak itu. Hai, kau mainkan peran apa? Tegurnya sambil tertawa. Sedangnya nona ini pentang mulutnya, satu sinar merah seperti tadi menyambar pula padanya, kali ini tepat masuk ke. Dalam mulutnya itu, menyusul mana, si nenek Liyahai maju menyerang dengan tongkatnya. Serangan tongkat ini hebat sekali. Gio Kloset tidak dapat berkelit lagi, tetapi ia tidak kurang daya ia menyambut dengan ujung pedangnya, lalu dengan kerahkan tenaganya meminjam tenaga tongkat ia mencelat mundur sampai setombak lebih, ketika ia jatuh di tanah dengan kedua kaki berdiri, ia cuma terhuyung sedikit. Tuh It Heng kaget bukan main, tetapi Tia Tui Leong bersenyum. Ang Hoa Kwi Bo merasa sangat puas, berulang kali ia perdengarkan seruan aneh lantas ia lompat maju lagi, tongkatnya ditusukan ke arah dada nona itu. Hai, bocah cilik, apakah kau masih tak hendak lemparkan pedangmu untuk menyerah tegurnya? Apakah kau hendak tunggui kematianmu? Gio Kloset tidak menjawab, dia hanya berkelit ke samping, hingga tusukan tongkat mengenai tempat kosong. Si nenek maju pula, ia membentak lagi, kau telah terkena mutiaraku yang beracun, jiwamu tidak akan hidup lebih lama daripada satu jam tiga perempat, lekas kau menyerah supaya dapat aku abati padamu. Gio Kloset mundur pula, ia tak gubris peringatan itu. Ha, sungguh kau kepala batu, bocah pikir si nenek, yang sekarang maju dengan ulur tangannya untuk menjambak. Kali ini si nona tidak lagi mundur, justru ia dijambak, ia mementang mulutnya menyemburkan atau memuntahkan satu sinar merah darah yang menyambar kepada si nenek, berbareng dengan itu, pedangnya pun menyambar kepada tangan nenek itu. Bukan kepalang terkejutnya Ang Hoa Kuibo. Ia sudah menyangka si nona telah terluka, tidak tahunya, orang masih bisa melakukan perlawanan. Dalam keadaan mogok seperti itu, ia tidak berdaya kecuali lompat mundur sambil mendahulukan tarik pulang tangannya yang dipakai menjambak itu. Ia dapat selamatkan diri tetapi ujung bajunya telah terbabat kutung. Gio Kloset tertawa gelak-gelak. Hai, perempuan tua siluman, masihkah kau tidak mau menyerah kalah tanyanya dengan ejekannya? Apakah kau hendak tunggui kematianmu? Nenek itu jadi sangat malu dan mendongkol. Apa yang ia namakan mutiara mustika adalah cia tokcu atau mutiara merah beracun. Itu adalah senjata rahasianya yang istimewa. Biasanya, tidak pernah ia sembarang gunakan senjata rahasia itu. Senjata itu terbuat dari mutiara yang direndam dalam bisa ular, sampai warna putih berubah menjadi merah tua, maka bisalah dimengerti hebatnya racun itu. Syukur bagi Tiatwi Liyong, Bok Yunio telah perlihatkan padanya tiga biji mutiara mustika itu dengan diterangkan juga tentang lihainya, maka siang-siang ia telah bikin persediaan untuk menjaga diri, yaitu dibuatnya macam-macam obat itu, yang dibuatnya menjadi pil dan dimasukkan ke dalam mulut untuk dikemuh, guna lawan senjata rahasia beracun itu. Untung Giyokloset telah mempunyai kepandayan istimewa akan sambuti senjata rahasia dengan mulutnya tanpa terluka, karena mana, ia dapat balas menyerang lawan dengan senjata rahasia itu juga sambil dibarengi tabasan pedangnya. Dalam murkanya, Ang Hoa Kwi Bo lompat menyerang Giyokloset, pedang siapa ia sampok sehingga terpental, syukur tidak terlepas dari cekalan. Menampak demikian, Tiatwi Liyong berteriak, Ang Hoa Kwi Bo, apakah benar kau tidak mempunyai muka? Wanita tua itu tetap bungkam, ia hanya mengulangi serangannya. Giyokloset tertawa dingin. Perempuan siluman tua, apalagi kepandayanmu dia sengaja menantang sambil terus melayani lawan yang sudah kalap itu. Hingga lagi sekali mereka bertempur seru. Setelah satu serangan, Ang Hoa Kwi Bo mundur dua tindak, sekonyong-konyong ia berlompat tinggi menyerang dari atas ke bawah. Giyokloset lihat caranya orang menyerang, dengan tangan kiri menekan belakang pedang, ia menangkis dengan pedangnya itu, hingga ketika kedua senjata beradu, terdengarlah satu suara nyaring dan panjang. Tapi karena bentrokan itu, tongkat si nenek terpental ke samping, dari ujung tongkat mendadak muncul sebilah pisau tajam yang panjangnya kira-kira satu kaki. Setelah ini, kembali dengan kesehatannya nenek itu menyerang pula dengan tongkatnya, dengan tambahan pisau itu menuju langsung ke ulu hati. Dalam keadaan seperti itu, terutama disebabkan kesehatannya Ang Hoa Kwi Bo, Giyokloset tidak sempat berdaya, menampak demikian Hwi Leong jadi sangat gusar, karena teringatlah ia kepada lukanya Pek Sik Tojin tadi. Ia mencelat ke dalam kalangan sambil berteriak, Ang Hoa Kwi Bo, kau gunai tangan jahat melayani satu anak muda, apakah kau tidak malu? Nyonya tua itu terkejut, rupanya ia insyaf atas teguran itu, tetapi ia sudah turun tangan, tidak dapat ia membatalkannya. Di saat tubuh Giyokloset sampai di kalangan, ia dengar satu jeritan dari kesakitan, apabila ia telah menaruh kakinya di tanah, ia tampak Giyokloset dan lawannya itu telah pisahkan diri satu dari lain, si Nona sendiri beromantabah, malah dengan tertawa dingin dia menantang, mari, mari, mari kita bertempur pula lagi 300 jurus. Bukan main herannya ayah angkat itu, tidak pernah ia sangka anaknya mempunyai kepandayan demikian luar biasa sampai dia bisa lolos dari ancaman bahaya maut. Sebenarnya berhasilnya Giyokloset bukan melulu karena kepandayannya, di sebelah ketabahannya, ia pun mengandalkan sarung tangannya Gak Bien Kie, yang dipinjamkan kepadanya secara tidak langsung dengan perantaraan hem kengliak. Selagi pisau tajam istimewa dari Ang Hoa Kwidbo mengancam ke ulu hatinya, dengan kesehatan luar biasa Nona Lian angkat tangan kirinya yang memakai sarung ke depan dadanya, tepat di waktu menyambarnya pisau, maka telapak tangannya lah yang tertekam. Benar hebat sarung tangan itu, yang tak dapat ditembusi pisau, bahkan pisau itulah yang melengkung sendirinya. Justeru selagi sinyonya tua kaget bah nah ranya, kembali dengan kesehatannya yang luar biasa, Nona ini menikam tulang pundaknya wanita tua jagoan itu. Ang Hoa Kwidbo tidak keburu mengelakkan diri, ia menjerit, tapi sambil meringis ia tertawa dan berkata, Bagus serunya. Inilah yang disebut gelar lombang tiangkang terbelakang mendorong gelombang terdahulu. Ya, sejak sekarang hingga selanjutnya, di dalam dunia kangung tidak lagi ada orang yang bergelar Ang Hoa Kwidbo. Dengan gerakan tubuhnya yang gesit, sambil bawa tongkatnya, nyonya tua itu angkat kaki hingga tak tampak lagi sekalipun bayangannya. Gio Kloset tertawa. Sarung tangan ini benar-benar mustika pujinya. Ketika ia buka kancing bajunya, kaca pelindung dadanya dengan mengeluarkan suara telah meluruk jatuh. Karena kaca itu telah pecah remuk, telah kaget. Dengan lekas ia telan dua butir pil yang ia bekal, sambil mengempos semangatnya. Syukur aku tidak terluka dalam tubuhku katanya sambil tertawa. It Heng kaget tak kepalang. N. C. Liania memanggil. Gio Kloset Manggut. Dengan pihak Butong Peimu aku masih punya sangkutan, kata dia seraya terus bertindak menghampiri Pek Se To Jin. Setelah makan obatnya Tiat Williong, imam dari Butong San itu jadi segar banyak, sekarang ia dapat berdiri. Di depan imam ini Gio Kloset tayunkan pedangnya. Eh, apakah kau hendak bikin seru It Heng dengan kaget? Pek Se To Jin segera raba gagang pedangnya. Si Nona tidak menyerang, dia hanya kata, Pek Se To Jin, kau telah terluka parah, maka perhitungan kita baik dicatat saja sampai lain waktu. Ah, mengapa mesti adu silat juga kata It Heng? Iya mas Gul. Baik, menjawab si imam. Di dalam tempo tiga tahun kemudian aku nanti tunggui kau di Butong San. Gio Kloset tertawa dingin. Tidak nanti aku memikin kau kecele katanya. Baru saja si Nona tutup mulutnya atau Williong telah dengar suara berisik yang datangnya dari bawah Pitmoge. Ia segera lompat ke atas sebuah batu besar untuk melongo ke bawah. Untuk herannya, ia tampak serombongan pahlawan tongci yang sedang kepung seorang yang bertubuh besar, sementara satu Nona muda kedapatan teringkus di atas kuda. Adalah Nona itu yang menjerit berulang-ulang. Pek Se To Jin pun segera dengar jeritan itu, ia kaget. It Heng, dengar serunya bukankah itu suaranya gok? Hoa yang memanggil-manggil aku? Aku tidak mendengar nyata jawab Pit Heng. Tapi suara itu yang terbawa angin, mendatangi makin dekat. Tidak salah, itulah Gokhoa Pek Se berseru pula. Tanpa berpikir lagi ia lompat ke atas batu. Williong terkejut. Kau cari mampus tegurnya. Inilah disebabkan lukanya yang belum sembuh, tidak memulahkan Pek Se menggunai tenaga terlalu besar, maka ketika dia sampai di batu, tubuhnya limbung, hampir dia jatuh terguling. Kalau dia jatuh, pasti dia akan tergelincir ke bawah. It Heng, pergi kau gendong paman gurumu pulang Williong teriaki pemuda itu.